9 Star Hegemon Body Arts Season 137 Bab 1361, Tablet Mystery Sebuah cahaya hitam tiba-tiba bersiul ke arah burung Phoenix emas yang mengejar. Ledakan. Riak besar muncul di angkasa saat dunia berguncang. Burung Phoenix menjerit sedih saat dikirim terbang ke kejauhan. Panci hitam terbang kembali, dan Long Chen menangkapnya. Burung Phoenix emas jatuh di udara, sepertinya telah kehilangan keseimbangan. Itu menabrak gunung, dan gunung itu langsung terbakar. Seperti biasa, potnya sangat kuat, puji Long Chen. Bahkan Heaven Inch Inch In Rating Flame tidak bisa merusak pot. Selama tabrakan mereka, Long Chen telah melihat beberapa karat di bagian bawahnya mengisolasi energi api. Melihat bahwa pot tidak bisa rusak oleh Heaven Inch Inch In Rating Flame, Long Chen memiliki keinginan untuk mengejarnya untuk melihat apakah dia bisa menundukkannya. Tetapi dia melihat bahwa itu tidak terluka sama sekali. Rasanya seperti baru saja dipukul oleh pot. Setelah ragu-ragu sejenak, Long Chen tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia berbalik dan melarikan diri. Otaknya mengatakan kepadanya bahwa hati yang rakus tidak pernah memiliki akhir yang baik. Long Chen tidak memiliki jaminan untuk menundukkan burung Phoenix emas. Bahkan dengan pot, peluang kemenangannya pada dasarnya nol. Selain itu, bahkan jika dia bisa mengalahkannya, dia tidak akan bisa menangkapnya. Dengan kekuatan Huo Long saat ini, tidak mungkin untuk memakan daging sekeras itu. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Jadi Long Chen dengan bijak memilih untuk kenyahlah. Phoenix emas ini bukanlah sesuatu yang bisa dia provokasi saat ini. Saat dia bergegas pergi, dia mendengar teriakan burung yang marah dari belakangnya. Burung Phoenix itu mungkin mengeluh tentang bagaimana dia bisa lolos. Long Chen bergegas pergi selama beberapa jam sebelum menemukan jurang untuk bersembunyi dan beristirahat. Dia menatap Huo Long, yang sedikit tertekan. The Heaven in Chin Rating Flame telah menghabiskan banyak energi intinya. Hanya melihatnya seperti ini Long Chen yang tertekan. Jangan khawatir, saya akan membantu Anda pulih. Kami dapat menemukan beberapa api bumi yang lebih lemah untuk dimakan, dan setelah Anda cukup kuat, kami akan membalas dendam terhadapnya. Long Chen memanggil Huo Long dan menepuk kepalanya dengan nyaman. Long Chen mulai maju lebih lambat. Meskipun dia tidak mengubah arah umumnya, sekarang dia terus mencari api bumi untuk dimakan Huo Long. Untungnya, Huo Long memiliki indera yang tajam dan bisa dengan mudah merasakan kehadiran Earth Flame Spirit Beast. Hanya dalam setengah hari, Huo Long telah melahap empat binatang roh api bumi yang lebih lemah, memungkinkannya memulihkan sebagian besar energi intinya. Untuk meningkatkan efisiensi mereka, setelah pulih, Huo Long memanggil tiga tubuh yang terbelah, yang pergi untuk mencari lebih banyak Earth Flame Spirit Beast. Long Chen tiba-tiba menjadi sangat gembira. Tubuh terbelah Huo Long semuanya adalah tubuh sejati dan memiliki kekuatan spiritual mereka sendiri. Mereka bisa mengatasi bahaya dan bertarung sendiri. Long Chen bekerja bersama dengan Huo Long selama satu hari penuh, memungkinkannya untuk melahap tujuh binatang roh api bumi yang kuat. Dua dari mereka memiliki peringkat yang layak yang memungkinkan Huo Long tidak hanya pulih sepenuhnya, tetapi juga tumbuh lebih kuat. Long Chen menyuruh Huo Long melepaskan delapan tubuhnya yang terbelah. Tubuh-tubuh yang terbelah itu akan pergi sendiri dan berburu binatang roh api bumi sementara tubuh asli Huo Long tinggal bersama Long Chen. Tubuh Huo Long yang terbelah memiliki setengah kekuatan dari tubuh asli, tetapi kecerdasan mereka sama. Selama mereka berhati-hati, mereka bisa terus melahap api bumi dan tumbuh lebih kuat. Selama waktu ini, Long Chen akan mengejar Nirvana Skripcer. Mereka tidak bisa membuang waktu. Tubuh Huo Long yang terbelah memiliki indera yang tajam dan bisa merasakan bahaya dari jarak yang sangat jauh. Bahkan jika empat tubuh terbelah dieliminasi, selama empat lainnya kembali setelah melahap api bumi, keuntungan pasti akan menggantikan kerugian. Mengikuti arahan Long Chen, delapan naga api kecil berpisah, sementara Long Chen bergegas ke kedalaman wilayah api naga langit dengan tubuh asli Huo Long. Kali ini, Long Chen tidak berani terburu-buru secara acak. Dia menyuruh Huo Long benar-benar lurus karena dia tidak ingin mengalami sesuatu yang mengerikan seperti api pembakaran surga lagi. Ketika mereka bertemu dengan Earth Flame Spirit Beast yang lebih lemah, Huo Long akan dengan mudah melahap mereka. Jika mereka sama-sama cocok atau lebih kuat, mereka akan mengitari mereka. Satu bulan bisa digambarkan sebagai waktu yang lama atau waktu yang singkat. Namun, karena Long Chen harus menemukan tablet dalam periode ini, dia harus bergegas. Ketika Long Chen akhirnya tiba di tempat yang telah ditandai oleh peripil, dia melihat bahwa itu adalah tanah merah, yang memancarkan fluktuasi api. Ada ngarai di depan, dan saat masuk, dia melewati sembilan belokan sebelum melihat lempengan batu besar. Tablet itu sangat besar sehingga tidak ada cara untuk melihat dengan jelas seluruh tubuhnya. Cahaya berputar di atasnya, sementara itu memancarkan aura purba. Melihat tablet ini, hati Long Chen tiba-tiba berubah menjadi tenang. Segala sesuatu yang lain di dunia jatuh, dan satu-satunya yang tersisa adalah tablet batu ini. Dia perlahan berjalan, tangannya dengan lembut menyentuh tulisannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tangannya gemetar, dan dia tiba-tiba menyadari dia menangis. Mengapa tablet ini tampak begitu akrab, Long Chen dengan lembut menyentuh prasasti. Rasanya seperti ada beberapa kenangan yang tersegel di kepalanya, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Kamu akhirnya datang. Petik 2 Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar di benak Long Chen. Cahaya menyelimuti dia dari tablet, dan dia tiba-tiba muncul di langit berbintang. Ada bintang di atas dan di bawahnya. Dia berdiri di dalam ruang. Di sini, rasanya aliran waktu terus berubah. Dia bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya dia rasakan. Bisakah kamu berbalik dan menatapmu dengan baik? Sebuah suara terdengar, suaranya sangat lembut, dan terdengar seperti musik surgawi. Namun, itu juga terdengar sangat jauh, begitu jauh seolah-olah datang dari ruang waktu yang berbeda. Long Chen perlahan berbalik. Dia melihat sosok ilusi di belakangnya yang bisa dia lihat dengan jelas. Itu adalah keindahan yang tak tertandingi. Riak-riak melayang keluar dari dirinya dengan cara yang misterius dan mendalam. Bahkan setelah melihatnya dengan jelas, dia tiba-tiba merasa seperti dia tidak bisa lagi melihatnya dengan jelas. Dia tidak bisa merasakan keberadaannya. Hal-hal yang memberinya kesan terbesar adalah matanya yang jernih. Matanya tenang dan baik, membuatnya merasakan semburan kehangatan. Senior, kamu, Long Chen membuka mulutnya, tapi suaranya agak tersedak oleh isak tangis. Air matanya masih terus mengalir di luar kendalinya. Wanita itu mendesah sedih. Kamu adalah kamu, kamu bukan kamu. Anda adalah satu, Anda bukan satu. Petik dua. Suara itu ditransmisikan ke telinganya, namun Long Chen menemukan bahwa itu bukanlah suara yang sebenarnya, tetapi jenis energi khusus yang dibaca oleh indera surgawinya. Meskipun mereka saling berhadapan, Long Chen merasa seperti mereka diisolasi oleh ruang tanpa batas, atau mungkin oleh waktu yang tidak terbatas. Dia tidak datang dari sekarang. Dia datang dari masa lalu, atau mungkin masa depan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa wanita ini merasa begitu dekat dengannya, namun juga memenuhinya dengan kesedihan? Kamu adalah. Long Chen tiba-tiba teringat sebuah gambar. Dalam kehampaan, seorang ahlita tertandingi dengan sembilan bintang di matanya dan cincin surgawi di belakangnya bertarung dengan sengit melawan-lawannya. Pada saat itu, ada seseorang di belakangnya, tetapi Long Chen hanya melihat sekilas. Namun, dia merasa itu adalah seorang wanita. Untuk beberapa alasan, dia menghubungkan wanita ini dengan wanita itu. Senior, bisakah kamu mendengar suaraku? Tanya Long Chen. Sembilan bintang menghadap langit. Langit runtuh, dewa jatuh, dan darah mewarnai langit menjadi merah. Puncak kekuasaan, puncak dao, untuk menentang surga, apakah ini hasil akhirnya? Wanita itu bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat ke arah Long Chen. Bintang-bintang di kehampaan tiba-tiba mulai bergetar. Mereka mulai bergerak cepat di udara saat mereka gemetar. Mungkin itu benar, mungkin itu salah. Benar atau salah? Apa ruginya? Anda akan selalu memiliki sifat yang teguh itu. Aku hanya bisa berdiri diam di sampingmu. Wanita itu tiba-tiba meraih dan memegang pipi Long Chen. Namun, tangannya tidak bisa menyentuhnya. Mereka hanya melayang di atasnya saat tubuhnya mulai memudar. Bolehkah saya bertanya siapa? Wanita itu sepertinya tidak mendengarnya. Dia menghilang dan hati Long Chen menjadi dingin. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tepat pada saat ini, Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di sekitarnya. Satu demi satu, mereka memasuki kepalanya. Nyanyian mengguncang langit berbintang. Hati Long Chen melonjak, karena suara orang yang melantunkan itu adalah suara wanita itu sekarang. Setiap suku kata, setiap nada, setiap bagiannya suci dan mendalam. Saat nyanyian berlanjut, dunia mulai berputar. Bintang-bintang naik dan turun. Seolah-olah dunia mengikuti tulisan suci. Total kitab suci tidak panjang. Itu hanya memiliki beberapa lusin suku kata, tetapi kitab suci singkat ini mengandung kedalaman yang tak terbatas. Ini membentuk siklus yang tidak pernah berakhir tanpa akhir atau awal. Namun, terlepas dari betapa dalamnya itu, Long Chen merasa itu sangat akrab, seolah-olah dia sudah lama menguasainya tetapi hanya melupakannya. Sekarang dia mendengarnya lagi, dia segera memahami esensinya. Tiba-tiba, pemandangan di sekitarnya memudar, dan dia sekali lagi muncul di wilayah api naga langit. Saat dia muncul kembali, tablet batu besar itu tiba-tiba sepertinya mengalami erosi jutaan dan jutaan tahun. Itu hancur. Tablet itu hancur berkeping-keping, dan potongan-potongan itu kemudian memudar menjadi debu, lenyap. Sepertinya tidak pernah ada. Long Chen hanya menatap, tidak bisa menenangkan dirinya sendiri. Sepertinya dia telah menyentuh salah satu rahasia dunia ini. Perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi dirinya. Dia merasa sulit bernapas. Saya tidak bisa repot-repot dengan ini sekarang. Karena saya sudah mendapatkan jilid kedua dari Nirvana Scripture, inilah waktunya untuk menghilangkan kutukan sialan ini. Long Chen menarik napas dalam-dalam dan perlahan membentuk segel tangan. Bab 1362 Long Chen baru saja membentuk segel tangan ketika dia tiba-tiba merasakan bahaya. Dia buru-buru berbalik dan melihat sosok bergegas. Hahaha, Long San, kamu di sini seperti yang diharapkan. Sekarang mari kita lihat di mana anda bisa lari. Itu adalah Jiang Zijun yang dibungkus api. Long Chen terkejut. Dia tidak menyangka Jiang Zijun akan menemukannya di sini. Apakah kamu terkejut? Apakah anda pikir Zhaoshi yang ada di pihak anda? Hahaha, kamu bisa membeli orang-orang kami, tapi kami juga bisa membeli orang-orangmu, kata Jiang Zijun sambil tertawa. Apa si idiot Kandong Zhe itu berpikir mengirim beberapa orang menyamar seperti kamu akan berhasil menipuku? Lelucon apa? Kandong Zhe ingin mengikutiku, tapi dia tidak berharap aku menggunakan beberapa badan ganda juga. Aku tahu kamu akan datang ke sini. Katakan padaku, di mana tabletnya? Jika anda mengatakan yang sebenarnya, saya akan mempertimbangkan memberi anda kematian yang mudah. Petik 2 Long Chen tiba-tiba mengerti. Tampaknya Zhao Xiang telah disuap oleh pihak lain. Tapi Zhao Xiang hanya menjaganya sampai dia bergabung dengan Divine Pill Hall. Setelah itu, mereka tidak berinteraksi sama sekali. Bagi orang lain untuk mendapatkan sedikit informasi dari Zhao Xiang tidaklah sulit. Dan Long Chen benar-benar menyebutkan jilid kedua dari Nirvana Scripture kepada Zhao Xiang. Jiang Zijun sangat mungkin menyimpulkan bahwa Long Chen akan datang ke sini berdasarkan itu. Sepertinya bukan hanya peripil yang tahu tentang keberadaan tablet itu. Jiang Zijun terkejut melihat tablet itu lenyap, jadi dia ingin tahu apa yang terjadi. Aku bukan ayahmu, jadi kenapa aku harus menjawabmu? Ejek Long Chen. Ini adalah wilayah api naga langit. Di sini, dia tidak perlu merasa was-was. Haha, semoga setelah aku menangkapmu, kamu masih bisa tertawa. Jiang Zijun tertawa. Sembilan bunga muncul di belakangnya, dan nyala api di sekitarnya tiba-tiba tumbuh, sepertinya ingin membakar langit. Saya akan membiarkan Anda mengalami kekuatan nyala api baru saya. Ini adalah kekuatan yang tidak akan bisa dicapai seseorang sepertimu seumur hidupmu. Petik 2. Jiang Zijun melambaikan tangannya, dan tombak merah tua muncul. Tombak ini memiliki pola bunga plume di atasnya. Ini adalah eksistensi puncak, peringkat ke-13 di Earth Flame Ranking, Scarlet Plume Explosive Flame. Pernahkah orang desa seperti Anda pernah mendengarnya? Petik 2. Jiang Zijun tidak segera menyerang. Sebaliknya, dia berdiri di sana, memamerkan kekuatannya, bertindak seolah-olah dia adalah dewa yang merendahkan Longchen. Nyala api ini adalah sesuatu yang telah dia kerjakan dengan getir untuk ditundukkan dalam beberapa hari terakhir. Di antara api bumi, mereka yang mengandung kata eksplosif dalam nama mereka semuanya sangat mengamuk dan sulit ditaklukkan. Itu adalah jenis api yang ingin didapatkan oleh para pembudidaya api, sementara alkemis akan dengan bijak memilih yang berbeda. Itu karena api yang ganas seperti itu akan membutuhkan kekuatan spiritual yang lebih besar untuk dikendalikan. Namun, pembudidaya api yang mengejar kekuatan destruktif berbeda. Hati-hati, aku tidak ingin kamu terbunuh dalam satu pukulan, atau itu akan membosankan. Dengan Scarlet Plume Explosive Flame menyebabkan kekosongan bergetar, Jiang Zijun melangkah maju, tombaknya bersiul ke arah Longchen. Longchen melambaikan tangannya, dan bila api mengembun, dia menebasnya di tombak. Huff, serangga benar-benar tidak tahu kekuatannya. Jiang Zijun mencibir dan menuangkan lebih banyak energi ke tombaknya. Ledakan. Pedang api Longchen meledak. Kekuatan Huolong saat ini tidak cukup untuk menangani api bumi Jiang Zijun. Dengan kekuatannya yang terbagi antara delapan tubuh yang terbelah, kekuatannya sendiri turun. Namun, Longchen memiliki kekuatannya sendiri. Dia sudah lama mengharapkan hasil ini, dan saat bila apinya meledak, dia menghancurkan tinjunya ke Jiang Zijun. Jiang Zijun terkejut dan tiba-tiba teringat bahwa Longshan terkenal karena tubuh fisiknya yang kuat. Dia buru-buru memblokir dengan tombaknya. Api meledak. Pukulan Longchen menghancurkan tombak Jiang Zijun, dan tinju terus menghantam dadanya. Raging Flame Armor. Jiang Zijun buru-buru berteriak, dan rune keluar dari sembilan bunga di belakangnya, membentuk lapisan baju besi. Ledakan. Tinju Longchen mendarat, dan Jiang Zijun dikirim terbang. Tapi tinju Longchen juga berlumuran darah. The Raging Flame Armor adalah salah satu seni magis yang kuat di Pilvali. Ketika Jiang Zijun menggunakannya dengan Scarlet Plume Explosive Flame, kekuatan pertahanannya sangat besar, cukup untuk menyebabkan tinju Longchen terluka sementara Jiang Zijun lolos tanpa cedera. Mati. Jiang Zijun sangat marah. Meskipun pukulan itu tidak melukainya, itu tidak menyenangkan. Melihat Longshan terluka, dia menyerang. Sungguh menjengkelkan tidak bisa menggunakan kekuatanku. Petik 2. Longchen tiba-tiba membentuk segel tangan, ekspresi serius di wajahnya. Dia mulai bernyanyi, dan nyanyian yang sama mulai muncul di udara seolah-olah dewa sedang bernyanyi di sampingnya. Jilid kedua dari Nirvana Scripture. Mustahil. Ekspresi Jiang Zijun berubah. Harus diketahui bahwa jilid kedua dari Nirvana Scripture adalah sesuatu yang hanya diberikan kepada para jenius tertinggi di Pilvali. Hanya mereka yang telah mencapai level Master Menara yang memenuhi syarat untuk belajar di dalamnya. Bahkan peringkat 8 Celestial tidak memenuhi syarat. Adapun Jiang Zijun, dia harus membuat aplikasi untuk mempelajarinya, dan aplikasi ini telah melalui para tetua agung serta Master Lembah sebelum akhirnya dia disetujui. Seluruh proses memakan waktu setengah tahun. Longshan hanya berada di Pilvali untuk waktu yang singkat. Tidak mungkin dia memenuhi syarat untuk mempelajari jilid kedua dari Nirvana Scripture. Kecuali kalau... Jiang Zijun tiba-tiba teringat pada tablet asli kitab suci yang telah lenyap dari lokasi ini. Ekspresi terkejut menyelimuti wajahnya. Ledakan. Tombak Jiang Zijun tiba dan hanya mengenai udara. Longshan baru saja mundur. Longshan dikelilingi oleh Rune, dan nyanyian suci memenuhi udara. Tapi saat ini, Ki Hitam keluar dari tubuhnya. Ki itu memberikan perasaan jahat. Jiang Zijun sangat terkejut. Ki Hitam itu memberinya sensasi bahaya fana, dan dia merasa seperti dia akan mati hanya dengan menyentuhnya. Dia tanpa sadar mundur ke kejauhan, tidak berani mendekat. Naluri bertahan hidupnya memberitahunya bahwa Longshan saat ini sangat berbahaya. Semakin banyak Ki Hitam muncul, itu seperti kabut yang mengelilingi Longshan. Itu diselimuti oleh api dan menolak untuk menyebar. He he, akhirnya aku bisa menyingkirkan kutukan sialan ini. Petik 2 Ketika dia sebelumnya menggunakan jilid pertama dari Nirvana Scripture, Longshan tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Tapi sekarang, semua platform abadi terhubung dengan semacam energi di dunia, membentuk resonansi. Sebelumnya, dia hanya bisa merasakan Nirvana Scripture mengumpulkan energi di sekelilingnya, tapi sekarang dia merasa seperti telah menyatu dengan dunia. Energi api dunia menyatu dengan tubuhnya. Rasanya seperti dia mendidih dari dalam. Energi api memasuki darah rohnya, otot-ototnya, kerangka, dan bahkan jiwanya. Kutukan itu dipaksa keluar. Selanjutnya, ketika dia merasakan sensasi menyatu dengan dunia ini, segmen kata baru muncul di benaknya. Ketika kata-kata itu muncul, Longshan hampir berteriak kegirangan. Formula pil bintang kelima, itu formula pil bintang kelima. Longshan sangat gembira. Dia akhirnya mendapatkan formula pil untuk bintang kelima. Saat kutukan benar-benar dikeluarkan dari tubuhnya, auranya mulai naik. Kabut hitam tiba-tiba pecah dan menghilang tanpa bekas. Jiang Zijun memandang Longshan dengan kaget. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi dia merasa seperti sedang menghadapi naga yang terbangun dari hibernasi. Dengan kutukan terangkat, Longshan perlahan mengedarkan kekuatan platform abadi untuk menyehatkan tubuhnya. Selama kemajuannya ke tahap surga ke-10, ke-11, dan ke-12, kutukan telah membuatnya tidak bisa menggunakan yuan spiritualnya untuk menyehatkan tubuhnya. Sekarang dia menebusnya. Sejumlah besar energi mengalir ke seluruh tubuh Longshan, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Tanah pecah dan retakan menyebar ke kejauhan. Denyut energi itu berlangsung hanya beberapa detik sebelum berhenti. Longshan melihat tangannya, dia bergumam pada dirinya sendiri, saya hanya bisa menggunakan 10% dari kekuatan saya. Tapi kurasa itu cukup untuk menangani sampah. Petik 2 Meskipun kutukan telah dihilangkan, dan tubuh fisiknya telah bertenaga, dia masih hanya dapat menggunakan sepersepuluh dari kekuatan platform abadi miliknya. Jika dia menggunakannya lagi, tubuhnya akan rusak. Berengsek, jangan berpikir kamu bisa menipu aku. Mati. Jiang Zijun sangat marah mendengar Longshan menyebutnya sampah. Dia menyerang ke depan. Tinju yang dibungkus api langsung menghancurkan tombak Jiang Zijun dan terus menyerang dadanya. Jiang Zijun masih memiliki raging flame armor, tapi kali ini, pukulan Longshan meninggalkan lubang di dadanya. Jiang Zijun memuntahkan darah dan terbang kembali. Bab 1363 banding 1363. Sebuah parit panjang muncul di tanah yang kokoh. Jiang Zijun mengambil darah saat dia berbaring di atas batu besar yang sekarang penuh dengan retakan. Untungnya, dia memiliki teknik rahasia pilvali, raging flame armor. Jika itu adalah pertahanan api biasa, lalu mengingat betapa lemahnya tubuh seorang alkemis, dia pasti sudah mati. Longshan terus mengejarnya, meluncurkan pukulan lain. Langit dan bumi bergetar saat dia maju. Perisai Dewa Brahma. Jiang Zijun membentuk segel tangan, dan rune apinya menyala dengan cahaya yang menyilaukan, berubah menjadi rantai api yang terjalin bersama, membentuk perisai besar. Nyanyian memenuhi udara, dan energi api mengalir ke perisai. Itu sakral dan surgawi. Tinju Longchen mendarat di atas perisai. Rune api bertiup kembali, dan riak muncul di udara. Ketika riak itu mencapai tanah, tanah itu runtuh. Namun, Longchen tidak dapat memecahkan perisai. Jiang Zijun mendapat sedikit ruang untuk bernapas, dan dia sekali lagi menyerang Longchen, menikam jantungnya dengan tombak. Longchen menendang tombak dan meminjam kekuatan untuk terbang kembali. Rasa sakit yang membakar datang dari kakinya. Earthflame ini terlalu kuat. Huo Long tidak cukup kuat untuk menahannya. Longchen tahu bahwa perbedaan kekuatan api mereka terlalu besar. Longsan, aku tahu kau kuat dalam pertarungan jarak dekat. Tapi aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mendekat. Anda hanya sampah. Petik 2 Jiang Zijun memegang perisai di tangan kirinya dan tombak di tangan kanannya. Sembilan bunga di belakangnya berputar. Energi api mengamuk saat Rune Dao surgawinya bergabung dengan Rune apinya. Mati. Jiang Zijun mendorong tombaknya ke depan. Lautan api mengikuti tombaknya, menghantam Longchen. Scarlet Blaze Shield. Longchen juga memanggil perisai, tetapi tekniknya langsung dipatahkan oleh tombak. Api yang kuat melahapnya. Longchen menyulap baju besi api untuk melindungi dirinya sendiri. Dia kemudian mematahkan tombak api dengan pukulan, sementara dia mengaktifkan sepatunya untuk menyerang Jiang Zijun. Idiot, aku tidak akan membiarkanmu mendekat. Jiang Zijun mencibir. Dia mundur, menyebarkan domain apinya. Segala sesuatu dalam jarak 100 mil tertutup apinya. Ekspresi Longchen sangat serius saat dia menerobos laut api ini. Api Jiang Zijun terlalu kuat. Dia harus mengeluarkan banyak yuan spiritual hanya untuk melawan domain api. Perbedaan api mereka begitu besar sehingga dia menghabiskan ratusan kali energi Jiang Zijun. Bahkan dengan yuan spiritualnya yang sangat besar, Longchen belum tentu bisa melelahkannya. Bagaimanapun, Jiang Zijun adalah seorang ahli inti giok. Selain itu, seorang alkemis memiliki jumlah yuan spiritual yang jauh lebih banyak daripada pembudidaya normal, jadi Longchen tidak memiliki jaminan untuk dapat melelahkannya. Melihat Jiang Zijun mundur dan kadang-kadang melancarkan serangan untuk menahannya, jelas dia telah melihat titik lemah Longchen. Karena itu masalahnya, ayo kita lakukan semua. Petik 2 Longchen tiba-tiba mengulurkan tangan. Sebuah bola terkondensasi di tangannya, dan nyanyian memenuhi udara. Bola itu dengan cepat membesar. Sama seperti Longchen memanggil bola ini, Jiang Zijun terkejut menemukan bahwa ketika Longchen menggunakan kitab suci nirvana, tidak hanya energi api langit dan bumi yang ditarik ke arahnya, tetapi bahkan apinya sendiri sedang disedot. Bintang jatuh Bola di tangannya telah tumbuh menjadi 300 meter hampir seketika. Ini menembak ke arah Jiang Zijun. Langkah menakutkan ini dipanggil begitu cepat sehingga bahkan mengejutkan Longchen. Dia mengalami betapa kuatnya volume kedua dari nirvana skripcer itu. Ketika dia menggunakannya, semua energi api di dunia menjadi miliknya. Di sini, di domain api Jiang Zijun, dia bahkan mendapat manfaat dari energi apinya. Perisai Dewa Brahma Perisai di tangan Jiang Zijun tumbuh dengan cepat. Itu seperti gunung besar yang menghalangi Starfall. Ledakan. Energi api meledak dan riak menyebar. Melihat ini, ekspresi Longchen berubah, dan dia buru-buru memanggil kuali naga api dan menyembunyikan dirinya di dalamnya. Riak itu menghantam penghalang rahasia yang telah dipanggil kuali naga api di sekitarnya, dan itu langsung dikirim terbang seperti bintang jatuh. The Blusing Dragon Cauldron menembus lurus ke dalam sebuah gunung dan berguling dalam jarak yang sangat jauh. Longchen merangkak keluar dan muntah. Apa yang dimuntahkannya bukanlah darah, tapi muntahan. Kuali naga api telah melindunginya, tetapi pada saat itu, dia telah berputar puluhan kali, jadi dia pusing. Perasaan dunia yang berputar di sekelilingnya memudar setelah menarik napas. Dia mengambil Blusing Dragon Cauldron dan bergegas kembali ke medan perang. Dia benar-benar lolos. Longchen tidak melihat tanda-tanda Jiang Zijun setelah kembali ke medan perang. Kekuatan ledakan tadi terlalu menakutkan. Menurut alasannya, Starfall seharusnya tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Bagaimanapun, dia telah menggunakannya dengan sangat cepat. Masalah utamanya adalah Starfall bertabrakan dengan energi api Jiang Zijun. Itu seperti tombak yang berbenturan dengan tombak. Energi dari sumber yang sama menyerang satu sama lain segera menyebabkan ledakan. Longchen mencari di sekitar tetapi tidak menemukan jejak Jiang Zijun. Ketika dia melihat ke ruang kekacauan primal, dia tidak melihat peringkat sembilan buah dao surgawi di pohon. Itu berarti dia telah melarikan diri. Dia mengira Jiang Zijun cukup tangguh untuk bisa bertahan dari ledakan seperti itu. Bahkan Longchen akan hancur berkeping-keping tanpa Blusing Dragon Cauldron dan dalam keadaannya saat ini tidak dapat sepenuhnya menggunakan yuan spiritualnya. Jika bahkan Longchen tidak bisa mengatasinya, maka seorang alkemis akan dimusnahkan tanpa pertanyaan. Namun, Jiang Zijun berhasil melarikan diri. Sepertinya itu punya cukup banyak kartu truf. Petik 2. Longchen menghela nafas, tapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Sayap petir muncul di punggungnya, dan dia bergegas pergi. Hahaha, Long San, tidak perlu lari. Tidak ada satu orang pun yang berhasil lolos ketika saya ingin mereka mati. Petik 2. Sosok besar muncul di langit. Tawanya seperti guntur. Itu adalah kuda Jiang dari Flame Divine Palace. Mata kuda Jiang bersinar dingin seperti dua bilah tajam. Dua sayap api besar mengepak di punggungnya, membawanya mendekat dengan cepat. Kulit kepala Longchen menjadi mati rasa. Kuda Jiang memiliki kekuatan tak terbatas. Dia seperti binatang gila yang mengamuk dengan niat membunuh. Long San, kamu membunuh saudaraku Kucun Seng. Serahkan hidupmu. Petik 2. Sayap kuda Jiang tiba-tiba berhenti bergerak. Dia menghilang dari lokasi aslinya dan muncul di depan Longchen, sebuah tangan meraih tenggorokannya. Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk mengambil hidupku? Meskipun Longchen telah merasakan permusuhan kuda Jiang sejak awal, dia tidak menyangka pria besar ini adalah saudara laki-laki Kucun Seng. Kucun Seng adalah seorang anak kecil yang cantik, dan mereka berdua terlihat sangat berbeda. Sepertinya ayah mereka memiliki cukup keahlian. Longchen mendengus dan meninju tangan kuda Jiang. Ledakan, Longchen benar-benar terlempar ke belakang, pergelangan tangannya hampir patah. Huff, kamu memiliki sedikit kekuatan, tapi itu tidak cukup di depanku. Kuda Jiang menembak setelah dia. Itu seperti dia telah berteleportasi, dan dia tiba di depan Longchen seketika, meninju dia. Ledakan. Yang menyambutnya bukanlah kepalan Longchen, tapi kuali. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan tubuhnya bergetar, dan dia terlempar ke belakang beberapa ratus meter. Krune api terbang di udara saat kuali juga dikirim terbang. Sebuah item leluhur, kuda Jiang terkejut. Tapi kuali sudah terbang ke kejauhan. Dia mendengus dan tidak mengejarnya. Sebagai gantinya, dia menyerang sosok yang jauh. Kamu tidak akan lolos. Sayap kuda Jiang sekali lagi muncul dan dia mengejar Longchen dengan cepat. Dia menghancurkan tinjunya ke arahnya. Namun, yang menyebabkan ekspresinya berubah adalah sosok ini langsung meledak. Brengsek, kamu pikir kamu bisa lolos. Ekspresi kuda Jiang tidak sedap dipandang sekarang. Dia telah ditipu. Sosok ini tidak lebih dari sesuatu yang terbentuk dari energi api. Longshan pasti melarikan diri dengan kuali. Ahaha, kuda Jiang meraung dan melesat ke arah kuali itu pergi. Dalam waktu yang sebanding dengan tongkat dupa, dia akhirnya melihat sesosok tubuh yang bergegas pergi. Itu adalah Longchen. Kamu tidak akan lolos. Aku akan membuatmu membayar harga karena membodohiku. Aku akan memberitahumu apa artinya menjalani hidup yang lebih buruk dari kematian. Raung kuda Jiang saat dia semakin dekat. Longchen sangat kesal. Setelah mengalahkan seekor serigala, seekor harimau tiba-tiba mengejarnya. Kuda Jiang bukanlah alkemis. Dia adalah pembudidaya api sejati dan peringkat sembilan jade kor celestial. Semua itu, dikombinasikan dengan tubuh fisiknya yang sangat kuat, membuatnya menjadi ahli sejati. Saat ini, Longchen baru saja berada di puncak penempaan Foundation, dan dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Karena dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan kuda Jiang, dia hanya bisa lari. Sayangnya, kuda Jiang bahkan lebih cepat darinya. Melihatnya semakin dekat, Longchen bersiap untuk mengambil pot. Meskipun Longchen tidak bisa melepaskan kekuatan pot, kekerasannya pasti tak tertandingi. Menggunakannya dalam serangan tiba-tiba tidak akan membuatnya bisa mengalahkan kuda Jiang, tapi jika dia bisa membuatnya lengah, dia mungkin bisa menggunakannya untuk melarikan diri. Namun demikian, begitu dia menggunakannya, identitasnya sebagai Long San akan berakhir. Panci ini terlalu mudah dikenali. Saat Longchen bersiap untuk mengambil risiko ini, sebuah pesan datang dari Huo Long yang membuatnya senang. Bab 1364 Sayap kuda Jiang mengepak saat dia mengejar Longchen, semakin dekat dan dekat. Saat dia hampir mengunci dirinya, naga api muncul di depannya. Naga api muncul sangat tiba-tiba dan melahap kuda Jiang sebelum dia sempat bereaksi. Dia akan mengedarkan energi apinya untuk melawan binatang roh api bumi yang kuat ini ketika tiba-tiba menghancurkan dirinya sendiri, meledakkannya. Kuda Jiang muncul dengan sembilan bunga di belakangnya. Penghancuran diri naga api tidak melukainya sama sekali. Namun, dia sekarang memiliki ekspresi dingin dan jahat. Dengan mendengus, dia terus mengejar Longchen. Ini adalah wilayah api naga langit, dan indera pembudidaya api seratus kali lebih tajam di sini daripada di dunia luar. Sial, perbedaannya terlalu besar. Longchen mengutuk ke dalam ketika dia melihat kuda Jiang masih mengejar. Tadi, salah satu tubuh Huo Long yang terbelah telah dekat, dan Huo Long telah mengirimnya untuk memblokir kuda Jiang, bahkan mengorbankan itu untuk menghentikannya. Tapi kuda Jiang baik-baik saja. Longchen menyadari betapa buruk situasinya. Pembudidaya api adalah ahli sejati, dan kekuatan mereka jauh, jauh lebih besar daripada alkemis. Selain itu, kuda Jiang bukan hanya seorang pembudidaya api, dia adalah peringkat sembilan jade kor celestial. Kuda Jiang semakin dekat, sayapnya jelas memiliki semacam energi khusus di dalamnya, atau tidak mungkin dia bisa secepat itu. Mengatupkan giginya, Longchen tiba-tiba berbalik, menghancurkan kuali naga api di kuda Jiang. Huff, tidak lebih dari perjuangan kematian, ejek kuda Jiang. Dia mengeluarkan satu pukulan, bahkan tidak repot-repot memanggil manifestasinya. Di matanya, Longshan tidak layak dia menyianyiakan usahanya. Apakah begitu? Longchen tersenyum dingin, lengan bajunya tiba-tiba meledak, dan darah menetes di lengannya. Kekuatan ganas dan ganas menghantam kuda Jiang. Kuda Jiang terkejut. Dia merasakan kekuatan Longshan setidaknya dua kali lipat dari puncak sebelumnya. Pergelangan tangan kuda Jiang patah dan dia membalas seperti bintang jatuh yang jaraknya ratusan mil. Longchen berlumuran darah setelah serangan ini. Dia segera berbalik dan melarikan diri. Baru saja, dia telah menggunakan 30 persen kekuatan platform abadi, tetapi tubuhnya tidak mampu menahannya. Hanya satu serangan ini yang memungkinkan Longchen melihat perbedaannya. Bahkan mengambil risiko seperti itu hanya mematahkan pergelangan tangan kuda Jiang. Itu hampir tidak melukai Celestial. Lebih jauh lagi, kuda Jiang bahkan belum menggunakan manifestasinya, apalagi kartu trufnya. Longchen bukan tandingannya. Hahaha, menarik. Di ranah Foundation Forging saja, Anda sudah memiliki kekuatan seperti itu. Ini akan membuat perburuan lebih menyenangkan. Kuda Jiang tertawa. Tawa itu membuat bulu kuduk berdiri. Itu seperti dia sedang memainkan permainan kucing dan tikus, dan dia terus mengejar Longchen. Ekspresi Longchen tenggelam. Situasinya sangat tidak menguntungkan baginya. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan terbunuh. Perasaan memiliki kekuatan tetapi tidak bisa menggunakannya benar-benar menjengkelkan. Namun, dia juga tahu bahwa bahkan jika dia bisa menggunakan kekuatan penuhnya, peluang kemenangannya masih sangat rendah. Untuk melawan peringkat sembilan celestial di seluruh alam pada dasarnya tidak mungkin. Longchen terus-menerus melihat sekeliling saat dia melarikan diri. Matanya tiba-tiba cerah, dan dia segera mengubah arah. Longsan, aku akan mengejarmu sampai kau tahu tentang keputusasaan. Tidak ada tempat bagimu untuk pergi, baik surga maupun neraka. Kuda Jiang masih semakin dekat. Dia tertawa sinis. Dia senang melihat ekspresi putus asa dan kengganan pada orang-orang yang dia bunuh tepat sebelum kematian mereka. Dia baru saja selesai berbicara ketika Longchen tiba-tiba melemparkan dirinya ke sebuah gunung besar. Dia membuat lubang ke dalamnya. Pada saat yang sama, bola api meledak dari depan. Itu adalah sesuatu yang telah dilemparkan Longchen sebelumnya. Setelah bola api meledak, tanah terbelah, dan lava menyembur ke udara. Seekor burung Phoenix emas besar terbang keluar dari lahar. Hal pertama yang dilihat Phoenix adalah kuda Jiang bergegas ke arahnya. Itu mengeluarkan teriakan yang mengguncang surga dan menembak ke arahnya. Kuda Jiang terperanga oleh tindakan Longchen yang tiba-tiba, tetapi ketika dia melihat burung Phoenix emas ini, dia segera menjadi pucat. Api pembakaran surga. Kuda Jiang tidak bisa mengganggu Longchen. Dia segera berbalik dan lari. Namun, Phoenix yang marah menolak untuk melepaskannya. Ia mengira bahwa kuda Jiang sengaja memprovokasi, dan ia mengejarnya. Kuda Jiang sangat marah karena diperdaya oleh Longchen. Itu jelas merupakan serangan Longchen, tapi entah bagaimana kesalahan itu jatuh padanya. Dia ingin mengatakan bahwa Longchen ada di sana, tetapi kecerdasan binatang roh api bumi terbatas. Tidak mungkin itu akan memahaminya. Sebagai pembudidaya api yang sangat kuat, dia secara alami tahu apa itu Phoenix emas. Dan karena dia tahu apa itu, dia juga tahu dia harus lari. Seorang pria dan burung terbang ke kejauhan secepat kilat. Baru kemudian Longchen keluar dari lubangnya. Dia melakukan kristal seukuran kepala. Kristal itu berwarna merah menyala dan memancarkan cahaya yang menyihir. Longchen memiliki ekspresi senang. Ini adalah kristal api surgawi, sesuatu yang mengandung energi api paling murni di dunia. Saya tidak berharap menemukan harta karun seperti itu di sini. Petik 2. Longchen ragu-ragu sejenak. Melihat ke arah kuda Jiang melarikan diri, dia berdoa dalam hati agar dia bisa bertahan sedikit lebih lama. Kemudian Longchen terjun ke lava yang diterbangkan oleh Phoenix emas. Membungkus dirinya dengan energi api, dia berenang. Puluhan meter di bawah, dia menemukan kristal api surgawi lainnya. Dia dengan senang hati mengekstraknya. Kristal api surgawi ini sangat ajaib. Meskipun mengandung energi api yang sangat besar, itu tidak melepaskan panas apapun dan berkilau seperti permata. Energi menakutkan di dalamnya tidak bocor sama sekali. Melanjutkan berenang, dia mengumpulkan lebih dari 10 kristal ini. Senyumannya mengancam akan mematahkan mulutnya. Semakin dalam dia pergi, semakin banyak kristal api surgawi yang dia temukan. Pada saat dia mencapai kedalaman 3000 meter, dia telah memperoleh lebih dari 300 meter. Huo Long sangat bersemangat. Itu melilit divine flame kristal di ruang primal chaos, menyerap energinya. Jumlah energi di dalamnya terlalu menakutkan, dan tanpa pengalaman apapun, Huo Long kehilangan kendali, dan hamparan pohon besar sepanjang 3000 mil dibakar. Huo Long merasa ngeri, mengira itu menyebabkan bencana besar. Long Chen menghiburnya. Saat ini, Iron Spruce Oaks di ruang primal chaos hampir tidak berguna baginya. Membakar sedikit bukanlah masalah. Long Chen memiliki fokus Huo Long untuk menyerap energi kristal api surgawi sambil terus mengumpulkan lebih banyak. Dia perlu mengumpulkan sebanyak mungkin sebelum burung phoenix emas kembali. Saat dia menggali, dia tiba-tiba menyadari bahwa di tempat yang lebih dalam, ada lubang gua yang sangat besar. Ketika dia pergi ke sana, dia tersentak. Gua ini, yang lebarnya ribuan meter, dilapisi sepenuhnya dalam kristal api surgawi. Tidak ada cara untuk memperkirakan berapa banyak dari mereka. Saya kaya. Raungan meletus di hati Long Chen. Hanya satu kristal api surgawi sudah cukup untuk menyebabkan alkemis yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila di dunia luar. Lalu bagaimana dengan sebanyak ini? Kristal api surgawi dapat disamakan dengan batu roh api dengan tingkat tertinggi. Pembudidaya api dapat menyerap energi mereka untuk meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Selanjutnya, mereka dapat digunakan untuk menempas senjata atribut api yang kuat. Ketika kuali naga api melihat kristal api surgawi, ia segera memintanya. The Blazing Dragon Cauldron dan Huo Long saat ini sedang menyerap energi dari masing-masing. Kristal api surgawi ini adalah harta yang tak ternilai bagi mereka. Adapun Long Chen, melihat kristal api surgawi ini, penyakit Xia Tracer dan Chan Walt awalnya menyerang lagi. Dia menyerbu ke arah dinding gua. Namun, dia baru saja bergerak ketika ekspresinya benar-benar berubah. Dia merasakan bahaya besar mendekat. Intuisinya memberitahunya bahwa burung phoenix emas mendekat dengan cepat. Harta kecil, jangan khawatir. Aku akan segera kembali. Petik 2. Long Chen enggan meninggalkan gua kristal api surgawi. Meskipun dia tidak mau, dia harus melarikan diri. Jika burung phoenix emas menghalangi jalannya, dia akan mati. Long Chen buru-buru terbang keluar dari lahar. Hanya beberapa saat kemudian, burung phoenix emas kembali. Itu mengitari wilayahnya sejenak sebelum menyelam ke lahar lagi. Kuda jiang terbaring di gua gunung, seluruh tubuhnya hangus dan berbau seperti daging yang telah dimasak 70%. Jika Anda menambahkan sedikit jintan dan cabai, itu pasti akan menarik. Betapa penuh kebencian. Petik 2. Kuda jiang didera rasa sakit. Burung phoenix emas itu sendiri tidak terlalu kuat, tetapi apinya sangat menakutkan. Apapun yang mereka sentuh akan menyala. Meskipun dia berhasil melarikan diri, Heaven Incin Rating Flame telah mengubahnya menjadi babi panggang. Long San? He he, luar biasa. Saya tidak berharap Anda memberi saya rejeki nomplok seperti itu. Sebagai ucapan terima kasih, saya akan memastikan untuk memberi Anda kematian cepat lain kali. Petik 2. Kuda jiang tersenyum. Tapi dia lupa bahwa seluruh tubuhnya terbakar, senyum menarik di otot wajahnya, menyebabkan dia menangis kesakitan. Long Chen terbang. Dia menemukan aliran gunung dan segera menggali lubang, menyembunyikan bagian luarnya. Mengonfirmasi tidak ada tanda-tanda yang jelas dari kehadirannya, dia akhirnya sedikit santai. Sudah waktunya untuk memadatkan bintang kelima. Mari kita lihat apakah saya bisa segera menyempurnakan formula pil bintang kelima. Petik 2. Long Chen menutup matanya. Setelah dia menggunakan jilid kedua dari Nirvana Scripture untuk menghapus kutukan, beberapa kenangan baru muncul di benaknya. Dia akhirnya punya kesempatan untuk melewatinya. Bagaimana bisa seperti ini? Long Chen terkejut dengan apa yang dilihatnya. Bab 1365 banding 1365. Formula pil bintang kelima benar-benar muncul di benaknya. Tapi yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa bintang kelima tidak kental dengan pil obat. Bintang kelima diberi nama bintang gerbang surgawi. Empat bintang pertamanya terletak di tangan dan kakinya. Tapi bintang kelima terletak di kepalanya. Ketika Long Chen menyadari di mana lokasinya, wajahnya menjadi hijau. Apakah itu Feng Fu, Aliot, Life Fate, atau Enlightenment Palace Star, ketika mereka terkondensasi, sejumlah besar energi telah meletus. Terakhir kali, ketika dia memadatkan bintang istana pencerahan, energi kekerasan telah menghancurkan gunung. Bintang kelima terletak di kepalanya. Oleh karena itu, Long Chen bertanya-tanya apakah kepalanya akan meledak ketika dia mengembunkan bintang itu. Jika ingatan ini tidak berasal dari kitab Nirvana, dia akan benar-benar curiga bahwa seseorang sedang menipu dia. Ini tidak berbeda dengan bunuh diri. Bintang gerbang surgawi terletak di posisi Niwan. Jika Anda menggambar garis yang menghubungkan telinga dan garis lain dari tempat alis bertemu ke bagian belakang kepala, tempat mereka terhubung adalah Niwan. Tempat ini punya banyak nama. Niwan, Laut Pikiran, Istana Dewa, Penyimpanan Jiwa. Ada berbagai macam nama, tapi semuanya mengacu pada tempat ini. Dalam dunia kultivasi, dikatakan bahwa bahkan sebelum janin terbentuk, Niwannya telah lahir. Bahkan sebelum bayi terbentuk, Niwannya sudah ada. Niwan mewakili jiwa. Pertama datang jiwa, lalu tubuh. Jadi secara alami, ketika kepala orang terluka parah, jiwa mereka akan menghilang, menyebabkan mereka mati baik pikiran maupun jiwa. Itu karena jatuhnya Niwan. Kecuali kekuatan spiritual seseorang sangat kuat, di bawah ranah transformasi jiwa, seorang kultivator yang Niwannya hancur pasti akan mati. Ini adalah tempat yang sangat penting dan juga tempat yang sangat lemah. Tapi disinilah dia seharusnya memadatkan bintang gerbang surgawi. Bahkan dengan nyali longchen, dia menarik napas dingin. Dalam ingatannya, ada juga pil gerbang surgawi, yang merupakan pil obat tingkat ke-9. Itu membutuhkan lebih dari 100 bahan obat tingkat ke-9. Tapi sekarang, dia tidak melihatnya, karena dia tidak membutuhkannya. Bentuk embryo dari bintang gerbang surgawi tidak dipadatkan melalui pil obat, tetapi dengan membuka gerbang surgawi. Setelah gerbang surgawi dibuka, bintang gerbang surgawi secara otomatis akan muncul. Gerbang surgawi terletak di lautan pikirannya. Jika dia ingin membukanya, dia membutuhkan kekuatan kesengsaraan petir. Dengan kata lain, dia perlu membuka gerbang surgawi selama kesengsaraan petirnya. Kali ini, saya benar-benar mati. Saya ingin memadatkan bintang ke-5 terlebih dahulu sebelum mengalami kesengsaraan. Tapi sekarang saya harus menjalani kesengsaraan untuk memadatkan bintang ke-5. Longchen ingin menangis. Tubuhnya saat ini tidak dapat menangani kekuatannya sendiri. Jika dia mengalami kesengsaraan sekarang, maka begitu dia menghancurkan platform abadi untuk membentuk inti, tubuhnya akan langsung meledak. Pasti ada rahasia untuk ini. Seni tubuh hegemon bintang 9 tidak pernah mengecewakan saya sebelumnya. Karena saya tidak bisa memahaminya, saya tidak akan memikirkannya. Petik 2 Longchen menarik nafas dalam-dalam. Pada akhirnya, dia percaya bahwa seni tubuh hegemon bintang 9 tidak akan membunuhnya. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa habis-habisan. Dia berpikir sejenak dan melihat ke peta. Pada akhirnya, dia memilih tempat yang sangat terpencil untuk kesengsaraannya. Menurut Peripil, wilayah ini tidak memiliki api bumi dan tidak ada sumber daya. Itu hanya lautan lava. Apakah aku ular atau naga akan ditentukan sekarang? Petik 2 Longchen berdiri di udara, lautan lava di bawahnya. Di dalam dunia api ini, dia mengatupkan giginya dan membentuk segel tangan. Laut pikirannya tiba-tiba menjadi bergejolak, energinya mengamuk. Ledakan. Menurut teknik dalam ingatan barunya, dia membentuk tujuh segel tangan yang aneh. Laut pikirannya bergemuruh. Secara bertahap, sebuah gerbang besar muncul. Gerbang surgawi ada di lautan pikirannya, tetapi di mata pikirannya, gerbang itu tidak terbatas, dan tidak ada cara untuk melihat ujungnya. Di depannya, dia seperti semutida, dia tidak lebih dari setitik debu. Longchen belum pernah merasakan gerbang besar ini di lautan pikirannya sebelumnya. Itu adalah gerbang surgawi yang megah. Tanda emas berputar mengelilinginya, membentuk jutaan rantai yang mengikat gerbang. Gerbang itu ditutup rapat, cukup untuk menyebabkan keputus asaan. Ini adalah gerbang surgawi. Gerbang surgawi. Gerbang untuk menjadi dewa. Petik 2 Longchen dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi juga kegembiraan dan niat bertempur. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Saat gerbang surgawi muncul di lautan pikirannya, langit merah di wilayah api naga langit berubah menjadi gelap. Tekanan surgawi menghantam Longchen. Hahaha, jadi begitu. Longchen tiba-tiba tertawa, suaranya lebih keras dari guntur kesengsaraan. Saat gerbang surgawi muncul, energi menyebar dari gerbang surgawi ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya seperti dasar sungai yang telah kering selama 10 ribu tahun dan akhirnya menerima makanan. Itu dengan rakus melahap energi ini, dan tubuhnya dengan cepat menguat. Kesengsaraan surgawi baru saja muncul ketika binatang petir mulai jatuh dari langit, menyerang Longchen seperti air pasang. Gelombang kesusahan pertama saja yang begitu menakutkan. Bas! Tiba-tiba, kekosongan itu terbelah. Sebuah gerbang besar muncul di wilayah api naga langit. Itu adalah gerbang surgawi di lautan pikirannya, dan itu telah memanifestasikan dirinya di dunia luar. Menabrak awan kesusahan, itu menghancurkan binatang petir, mengubahnya menjadi rune. Longchen hanya bisa menatap dengan kaget, apakah ini kesusahannya, atau kesengsaraan gerbang surgawi. Gerbang surgawi menghancurkan rune kesusahan segera setelah muncul, dan tampaknya surga menjadi marah. Awan kesusahan mengembun sekali lagi, dan pada skala yang lebih besar lagi. Namun, gerbang surgawi melepaskan gelombang energi lain, sekali lagi menghancurkan awan kesusahan. Bahkan Longchen pun menjadi bisu. Itu telah menghancurkan awan kesusahan. Kekuatan macam apa ini? Ketika awan kesusahan mengembun sekali lagi, seluruh dunia sedang dihancurkan oleh tekanan surgawi. Kesengsaraan melonjak dari atas, sementara di bawah, suara lava yang menerjang meraum. Terlepas dari pemandangan apokaliptik ini, gerbang surgawi acuh tak acuh. Itu berdiri kokoh di antara awan. Sosok petir terlihat menabraknya. Langit sangat marah, ingin benar-benar memusnahkan eksistensi yang berani memprovokasi martabatnya ini. Aliran binatang petir yang tak berujung menyerang gerbang surgawi. Ada naga, burung phoenix, gajah, kera. Masing-masing dari mereka sangat besar dan dengan ganas menyerangnya. Longchen benar-benar tercengang. Dia seharusnya mengalami kesengsaraan, tetapi sepertinya dia tidak perlu melakukan apapun. Dia hanya harus menyaksikan binatang petir itu menabrak gerbang surgawi. Binatang petir besar ini seperti semut di depan gerbang surgawi. Tapi ada aliran mereka yang tak ada habisnya. Longchen memperhatikan bahwa ketika binatang petir menyerang, rantai yang mengikat gerbang surgawi secara bertahap semakin redup. Jadi begitu, meminjam kekuatan petir kesusahan untuk membuka gerbang surgawi. Hahaha, ini pasti kesusahan termudah dalam sejarah. Keberuntungan saya akhirnya berubah menjadi lebih baik. Longchen tertawa gembira. Dia merasa diberkati. Longchen memandangi gerbang surgawi di dunia luar dan yang ada di lautan pikirannya. Dia menegaskan bahwa mereka benar-benar satu dan sama. Saat rantai di gerbang surgawi dunia luar semakin tipis, ikatan yang ada di lautan pikirannya juga melemah. Tiba-tiba, salah satu rantainya hancur. Rantai itu tidak lebih dari satu dari jutaan rantai. Itu jatuh dari gerbang surgawi, sebesar gunung. Milikku, Longchen bergegas dan meraih rantai itu. Dia langsung menariknya ke ruang kekacauan utama. Jadi, itu sebenarnya memiliki saat padat. Rantai besar ini diisi dengan kekuatan petir murni. Leilong segera terbang dan menggigitnya, menyerap energinya. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar saat rantai yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Longchen sangat senang. Rantai itu terpecah menjadi banyak bagian, tetapi masing-masing sangat besar. Rantainya seperti memiliki semacam energi sebelumnya, tetapi energi itu telah sepenuhnya digantikan oleh kekuatan petir, menyebabkan mereka hancur. Namun, kekuatan petir tetap berada di rantai. Longchen tidak peduli mengapa hal seperti itu bisa terjadi. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia telah menemukan emas. Dia dengan panik mengumpulkan rantai, dan tumpukan besar dari mereka dengan cepat muncul di ruang kekacauan utama. Bahkan leilong dimakamkan oleh mereka. Semakin banyak binatang petir menyerbu, dan mereka secara bertahap menjadi lebih kuat. Tapi karena ini, rantai itu hancur lebih cepat, membuat Longchen senang. Saat dia dengan panik mengumpulkan rantai, tumpukan besar rantai jatuh dari langit, hampir menguburnya. Longchen terkejut. Dia mendonga untuk melihat bahwa semua rantai gerbang surgawi telah rusak, dan pintunya telah terbuka. Langit dan bumi bergemuruh. Kekacauan prima beredar di sisi lain gerbang. Ini perlahan bergabung dengan energi dunia luar, membentuk pusaran. Saat pusaran muncul, tubuh Longchen bergetar. Dia merasakan energi agung yang belum pernah dia rasakan sebelumnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, gerbang surgawi di dunia luar menghilang. Di dalam lautan pikirannya, gerbang surgawi masih terbuka, dan pusaran terus berputar. Saat berputar, Feng Fu, Aliot, Life Fate, dan Enlightenment Palace Stars miliknya bergetar dengan kuat. Mereka masing-masing mengirimkan aliran energi ke pusaran. Pusaran itu berputar lebih cepat setelah menerima energi dari empat bintang. Sebuah resonansi halus muncul antara Feng Fu, Aliot, Nasib Hidup, Istana Pencerahan, dan bintang gerbang surgawi. Meskipun bintang gerbang surgawi saat ini hanyalah pusaran, itu masih membentuk resonansi dengan bintang-bintang lain. Longchen merasakan semacam energi aktif di dalam tubuhnya, mengisinya dengan kekuatan. Ha 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 ha. Apa-apaan ini? Longchen mengangkat kepalanya dan tertawa untuk melepaskan kegembiraannya. Tapi ekspresinya dengan cepat berubah. Gelombang tak berujung binatang petir yang telah kehilangan gerbang surgawi sebagai target sekarang datang ke arahnya. Bab 1366. Suara retak tiba-tiba terdengar dari tubuh Longchen. Dia melihat ke dalam dirinya sendiri dengan kaget untuk melihat bahwa 108 ribu platform abadi telah retak. Cahaya surgawi yang samar datang dari balik retakan. Jadi orang yang mengalami kesusahan barusan bukanlah benar-benar saya, dan kesusahan saya baru dimulai sekarang. Benar-benar skam. Petik 2. Wajah Longchen menjadi gelap. Baru saja, gerbang surgawi telah membuat marah langit dan meningkatkan kekuatan kesengsaraan sebanyak mungkin, lalu itu meninggalkan kesengsaraan ini padanya. Hanya memikirkan bagaimana gerbang surgawi berulang kali menghancurkan awan kesusahan untuk meningkatkan kekuatannya sudah cukup untuk menyebabkan keputusasaan. Awalnya, Longchen mengira bahwa peruntungannya telah berubah menjadi lebih baik. Tapi sekarang, dia menyadari itu semua adalah penipuan. Karena tidak ada jalan keluar, ayo bertarung. Lei Long, jangan mengisi jatah. Makanlah makanan segar. Petik 2. Melihat gerombolan binatang petir menyerbu ke arahnya, Longchen memanggil pedang petir besar dan menyerbu maju sendiri. Ledakan. Kilatan petir melewati binatang petir. Binatang petir itu dibabat berbondong-bondong. Lei Long juga muncul di samping Longchen setelah mendengar panggilannya. Dengan raungan, itu menerkam binatang petir. Longchen merasakan energi yang tidak ada habisnya datang dari setiap inci dirinya. Setiap serangan pedangnya menghancurkan banyak binatang petir. Bukan karena binatang petir itu tidak kuat, tapi Longchen itu bahkan lebih kuat. Gerbang surgawinya telah dibuka, dan bentuk embryo bintang gerbang surgawi telah terkondensasi, secara eksplosif menumbuhkan kekuatannya. Binatang petir yang dia rasa sangat kuat sebelum dihancurkan dalam gelombang. Lei Long, kembali sekarang. Longchen tiba-tiba menyingkirkan Lei Long. Dia menyadari bahwa ini berbeda dari kesengsaraan masa lalunya. Rune petir dari binatang petir yang terbunuh diserap oleh tubuhnya. Kekuatan petir dari Rune ini tidak menyerang tubuhnya. Sebaliknya, mereka pergi ke 108 ribu platform abadi miliknya. Semakin banyak retakan muncul di platform embryoniknya saat ia menyerap lebih banyak kekuatan petir. Rasanya seperti ada sesuatu yang akan keluar dari kepompong. Aku perlu menyerap tenaga petir sebanyak ini untuk menghancurkan platformku dan memadatkannya menjadi inti. Melihat perubahan pada platform abadi, Longchen menyingkirkan Lei Long untuk mencegahnya merebut kekuatan petir yang dia butuhkan. Sambil memegang pedang petirnya, dia membantai binatang petir itu, mandi di lautan petir. Jumlah mereka terlalu banyak. Bahkan setelah enam jam, jumlah mereka tidak turun. Dunia masih dipenuhi dengan petir, dan tidak mungkin untuk melihat apapun di dalamnya. Namun, Longchen terhibur melihat semakin banyak retakan yang muncul di platform abadi miliknya. Cahaya surgawi datang dari balik retakan itu. Saat cahaya itu berkembang, tubuhnya menyerap kekuatan petir juga. Darah, daging, dan tulangnya semuanya dimandikan oleh cahaya. Sepertinya dia terlahir kembali. Ledakan. Binatang petir tiba-tiba menghilang. Sebagai gantinya, menggantikan mereka adalah masa figur petir berbentuk manusia. Mereka semua memiliki aura yang menakutkan dan keinginan yang tak terkalahkan. Roh pahlawan kuno. Mereka adalah ahli yang tak tertandingi ketika mereka masih hidup. Mari kita lihat siapa yang lebih tak tertandingi. Petik 2 Longchen telah menemukan sosok petir manusia ini kembali ketika dia mengalami kesengsaraan di jalan abadi. Dia tahu bahwa mereka adalah ahli yang telah jatuh ke dalam kesengsaraan surgawi di masa lalu. Gaya bertarung mereka telah tercetak di Heavenly Tao, dan sekarang Heavenly Tao memanggil inkarnasi mereka untuk melawan Longchen. Longchen menyerbu ke arah sosok petir manusia. Pertempuran berdarah terjadi. Ada puluhan ribu sosok petir. Darah dengan cepat menutupi tubuh Longchen, karena masing-masing dari sosok petir ini adalah ahli yang kuat. Mereka memiliki gerakan kuat unik mereka sendiri, dan baginya untuk dikelilingi oleh sebanyak ini, dia dengan cepat terluka. Meskipun darah mewarnai jubahnya, Longchen masih tidak takut. Saat dia bertarung, auranya semakin kuat. Dengan setiap serangan, dia menghancurkan lusinan dari mereka. Sosok petir itu berubah menjadi rune setelah dihancurkan, dan mereka diserap oleh platform abadi. Retakan pada platform abadi semakin membesar, dan ada tanda-tanda potongan akan jatuh. Saat retakan semakin besar, Longchen berhasil melihat apa yang ada di belakang mereka. Di dalam setiap platform ada manik-manik, kekacauan yang tidak jelas beredar di dalam diri mereka, dan mereka menyehatkan tubuhnya. Saat dia membunuh, semakin banyak bidak jatuh dari platform, mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Untuk ahli foundation forging normal, memasuki ranah jadekor melibatkan transformasi platform abadi menjadi inti. Alam inti geok terkadang disebut alam inti emas, atau alam inti surgawi. Itu karena mayoritas orang mengembunkan inti yang berwarna emas. Hanya sebagian kecil orang yang memiliki inti surgawi dengan warna berbeda. Beberapa dari orang-orang itu adalah ahli unsur yang sangat terspesialisasi, sementara beberapa hanya keanehan. Adapun Longchen, dia menemukan bahwa apa yang dia miliki bahkan bukan inti. Saat platform abadi hancur, dia melihat bahwa di dalam masing-masing jelas ada bintang yang mengalir dengan kekacauan utama. Ini berarti 108 ribu bintang sedang dilahirkan. Ruang primal chaos beredar, memperkuat tubuhnya. Ledakan. Kesengsaraan sekali lagi berubah. Sosok petir manusia bergeser, digantikan oleh prajurit yang mengenakan jubah kuno. Prajurit ini tampak seolah-olah mereka memiliki tubuh daging dan darah. Mereka sama seperti orang lain. Beberapa sudah tua, beberapa masih muda. Beberapa pria, beberapa wanita. Begitu mereka muncul, kulit kepala Longchen menjadi mati rasa. Dia mengenali aura mereka. Kembali ketika dia mengalami kesengsaraan di neraka iblis neraka Sekte Suantian Dao untuk memusnahkan gerombolan binatang iblis, keberadaan menakutkan semacam ini telah muncul di bagian paling akhir. Hanya satu orang yang hampir membunuhnya. Berkat nasihat Litian Suan, dia berhasil memahami cara mengalahkannya dan berhasil melewati kesengsaraannya. Bentuk kehidupan ini semua menyerang Longchen, segera meluncurkan pukulan pembunuhan. Salah satu dari mereka memegang pedang dan menebasnya ke Longchen. Itu adalah pukulan yang tampaknya tak terhentikan yang bisa membelah langit dan bumi. Cincin Surgawi. Armor Pertempuran. Cincin Surgawi Longchen tiba-tiba muncul, meniup ruang kosong di dalam lautan petir ini. Warna kelima samar telah muncul di cincin Surgawi 4 warna asli. Itu adalah warna biru yang sangat samar. Jika itu tidak ada di tengah empat warna lainnya, itu tidak mungkin untuk dirasakan. Pada saat yang sama, lima bintang muncul di mata Longchen. Tapi salah satu bintang itu tidak secerah empat lainnya. Pedang Longchen menebas salah satu makhluk hidup ini. Kekuatannya yang luar biasa langsung membunuhnya. Pada saat yang sama, dia diserang dari belakang. Yang bisa dia lakukan hanyalah bergeser sedikit untuk melindungi organ vitalnya. Tapi dia merasakan ledakan rasa sakit saat pedang menusup punggungnya. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa makhluk hidup yang pedangnya ditusuk ke tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi tanda petir dan memasuki tubuhnya. Tanda petir itu diserap oleh 108 ribu bintangnya. Ketika dia pertama kali melihat 108 makhluk hidup yang menakutkan ini, Longchen mengira itu akan menjadi pertempuran berbahaya sampai mati. Dia tidak mengharapkan hal seperti itu. Melihat ini, Longchen menyerang salah satu dari mereka, pada dasarnya menyerah pada pertahanan. Dia hanya melakukan yang terbaik untuk menghindari serangan mereka mendarat di vitalnya, tetapi sebaliknya, dia membiarkan serangan mereka mendarat. Sangat cepat, banyak luka muncul di tubuhnya, tapi dia tetap tidak merasa takut. Setiap kali dia terluka, makhluk hidup yang menyerangnya akan berubah menjadi tanda petir yang kuat dan diserap oleh 108 ribu bintangnya. Saat dia menyerap lebih banyak dan lebih banyak, semua platform abadi melepaskan lapisan luarnya, menampakkan bintang. Kekuatan bintang-bintang ini beredar di seluruh tubuhnya, memperkuatnya. Meski luka yang menutupi dirinya tampak mengerikan, dia masih penuh energi. Saat jumlah makhluk hidup menurun, bintang-bintangnya mulai bersinar lebih terang. Saat yang terakhir terbunuh, semua petir lenyap. Kesengsaraan telah berakhir. Longchen duduk di pantatnya dan terengah-engah. Dia telah kehilangan banyak darah dan mulai pusing. Jika itu tidak segera berakhir, dia tidak akan bisa bertahan. Gelombang kelelahan tiba-tiba melanda dirinya. Dia benar-benar ingin tidur di sini. Huo Long, bawa aku pergi. Petik 2. Longchen memanggil Huo Long. Huo Long adalah orang dengan indera terbaik di wilayah api naga langit. Dia telah menyebabkan gangguan seperti itu di sini. Meskipun ini adalah tanah terpencil dan kosong, sangat mungkin dia telah menarik ahli lainnya. Dia harus pergi secepat mungkin. Huo Long membawa Longchen terbang. Ketika dia merasa itu sudah cukup jauh, dia menyuruh Huo Long membungkusnya dan terjun ke lahar. Dengan perlindungan Huo Long, dia tidur nyenyak. Ketika penglihatannya menjadi gelap, Longchen merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia yang tidak dikenal. Longchen, kamu baru saja memadatkan bintang kelima sekarang. Ini sangat lambat. Jika Anda terus seperti ini, itu akan terlambat. Mereka sudah mengetahui rencananya dan menyembelih tunas surgawi ke segala arah. Kami tidak akan bisa bertahan lebih lama. Cepatlah, Longchen. Sementara kita masih belum dimusnahkan, bertumbuhlah sebanyak mungkin. Jika tidak, jutaan bentuk kehidupan 10 planar dunia akan benar-benar dimusnahkan. Petik 2. Suara yang akrab itu sekali lagi terdengar di benak Longchen. Dia mendengarnya dengan jelas, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa pemilik suara ini tidak dapat mendengarnya. Sepuluh dunia planar, jutaan bentuk kehidupan, tuan dari sembilan bintang, kenangan pil soverein, sepertinya saya telah ditarik ke pusaran besar. Petik 2. Longchen tiba-tiba duduk. Lava mengelilinginya, tetapi di dalam huolong, dunia luar tidak dapat menyakitinya. Tidak peduli seberapa hebat pusarannya, aku masih harus menyelesaikan masalah di depanku terlebih dahulu. Makanan harus dimakan sedikit demi sedikit, dan saya hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Apa gunanya panik? Petik 2. Longchen tersenyum pahit. Dalam perjalanan ke wilayah api naga langit ini, dia telah melihat wanita misterius itu. Rasanya dia telah memahami sesuatu, tetapi dia juga merasa seperti dia tidak mengerti sama sekali. Kata-kata kontradiktif wanita itu sangat mengkhawatirkan. Kamu adalah kamu, kamu bukan kamu. Anda adalah satu, Anda bukan satu. Petik 2. Dia memiliki pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada yang bisa menjawabnya. Itu membuatnya merasa kepalanya akan meledak. Huo Long, aku perlu istirahat. Saya akan memberi Anda petunjuk, dan Anda bisa diam-diam berenang melalui lava. Petik 2. Longchen menarik nafas dalam-dalam. Karena dia tidak bisa mengetahuinya, untuk saat ini, dia tidak akan membuang-buang energi lagi untuk itu. Setelah maju kerana inti giyok, seharusnya sudah waktunya untuk membahas masalah yang tepat. Bab 1367 banding 1367 Tubuh Huo Long menyusut menjadi hanya beberapa lusin meter saat berenang melalui lahar. Hal ini membuat orang lain lebih sulit menemukannya. Sebenarnya, seluruh wilayah api naga langit tidak memiliki daratan yang tepat. Yang dimilikinya hanyalah pulau terapung. Jadi dengan melalui lahar, dimungkinkan untuk mencapai lokasi manapun. Dan saat mereka melakukan perjalanan, Huo Long terus tumbuh lebih kuat, karena tubuhnya yang terbelah dipanggil kembali. Saat itu, itu telah mengirimkan delapan tubuh yang terbelah. Satu telah meledak untuk menahan kuda Jiang, dan dari tujuh lainnya, hanya enam yang kembali. Kemungkinan besar, yang terakhir telah dihancurkan oleh beberapa binatang roh api bumi yang kuat. Dengan enam tubuh yang terbelah kembali, kekuatan Huo Long tumbuh secara eksplosif. Setelah bergabung sementara, Huo Long sekali lagi mengirimkan delapan tubuh yang terbelah. Tapi kali ini, tubuh yang terbelah dikirim ke ruang kekacauan utama untuk masing-masing menyerap kristal api surgawi. Menyerap kristal api surgawi akan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Harus diketahui bahwa Huo Long memiliki kehidupan dan jiwanya sendiri sekarang. Api yang diserap olehnya bisa memberikan kemampuan unik mereka padanya. Itu seperti seseorang yang mempelajari teknik yang berbeda. Ruang kekacauan utama telah berkembang sepuluh kali lipat dengan kemajuannya kerana inti Giok. Itu tiga juta mil lebarnya, praktis menjadi dunia kecil. Namun, selain bidang pengobatan, sisanya tandus. Long Chen terlalu malas untuk menanam Iron Spruce Oaks lagi. Bahkan di puncak ranah yayasan penempaan, energi kehidupan yang dapat mereka tawarkan kepadanya hampir dapat diabaikan. Sekarang dia telah maju ke ranah inti Giok. Selama masa kesusahan, Iron Spruce Oaks hanya mampu menyembuhkan satu cedera. Mereka bahkan tidak sekuat kemampuan pemulihan alaminya sendiri. Adapun Iron Spruce Oaks yang layu, mereka telah dibakar oleh kristal api surgawi. Itulah mengapa ruang primal chaos sebagian besar kosong. Di tepi ruang kekacauan utama adalah rantai yang diisi dengan kekuatan petir. Lei Long saat ini menempel pada mereka, menyerap energi mereka. Ini adalah rantai yang jatuh dari gerbang surgawi. Mereka telah ditumpuk menjadi gunung besar. Lei Long terus menyerap energi mereka. Kuali naga api tidak jauh, seluruh tubuhnya bersinar. Ada kristal api surgawi yang dimurnikan di dalamnya, dan kekuatannya menutrisi itu. Ada delapan naga api di sekitarnya, masing-masing memegang kristal api surgawi. Efisiensi mereka delapan kali lebih besar dari sebelumnya. Tidak diketahui apakah itu karena pengaruh Huo Long, tapi Lei Long tiba-tiba terbang keluar dari tumpukannya dan melingkari salah satu naga api. Sepertinya mereka sedang berkomunikasi. Sesaat kemudian, Lei Long kembali ke ransumnya dan benar-benar memanggil tubuhnya yang terbelah. Selanjutnya, Lei Long memanggil lebih dari seratus dari mereka sekaligus, dan itu mulai menyerap kekuatan petir dengan gila. Sepertinya Lei Long telah meniru keterampilan Huo Long. Lei Long, Huo Long, dan Blazing Dragon Cauldron semuanya dengan cepat tumbuh lebih kuat. Adapun Longchen, dia berada di dalam tubuh Huo Long, melihat ke dalam dirinya untuk melihat perubahan di dalam tubuhnya. Kesengsaraan telah menutupi dia dalam luka-luka, tetapi tubuh fisiknya sangat kuat sehingga kemampuan pemulihan dirinya juga sangat kuat. Selanjutnya, dia telah melindungi alat vitalnya, jadi hanya dalam satu hari, tubuhnya pada dasarnya telah pulih. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan ramuan kehidupan surgawi, kecepatan pemulihan ini masih mengejutkan. Melihat ke dalam dirinya, dia melihat seratus delapan ribu bintang perlahan beredar di tubuhnya. Aliran energi tak berujung menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu seperti kekuatan bersepeda formasi besar yang sempurna dalam lingkaran tanpa akhir. Bintang-bintang membentuk sistem suasembada mereka sendiri. Jika mereka menjadi cukup kuat, Long Chen bahkan tidak perlu menyerap energi dari dunia luar. Dia bisa mengisi energinya sendiri dari bintang-bintang. Tentu saja, itu tidak mungkin sekarang. Bintang-bintang ini sepertinya belum selesai. Mereka berbentuk bintang, tapi belum terkondensasi sepenuhnya. Namun, jumlah kekuatan yang sudah mereka miliki membuat jantung Long Chen berdebar kencang. Sebelumnya, dia bahkan belum bisa menggunakan kekuatannya karena itu sangat besar. Tapi sekarang dia bisa menggunakan energi yang lebih menakutkan ini, Long Chen merasakan penghormatan yang lebih besar untuk seni tubuh hegemon bintang 9. Sebelum mengalami kesengsaraan, jumlah energi yang dapat dia gunakan sangat terbatas. Tetapi sekarang 108 ribu bintangnya bebas dari platform abadi, dia tidak lagi merasakan apapun yang menghentikannya untuk menggunakan kekuatan mereka. Saat tubuhnya pulih, dia merasa seperti dia akan meledak dari betapa kuatnya perasaannya. Rasanya seperti kekuatannya hanya ingin meledak. Ini juga perasaan yang dirasakan banyak pembudidaya setelah maju. Karena mereka tidak dapat mengontrol kekuatan baru mereka, aura mereka bocor. Pada saat itu, kekuatan seorang kultifator mungkin telah berlipat ganda, tetapi karena mereka tidak terbiasa dengan kekuatan baru ini dan tidak dapat mengendalikan diri, kekuatan tempur mereka yang sebenarnya akan sangat terbatas. Itulah mengapa Longchen perlu beradaptasi dengan kekuatan barunya terlebih dahulu. Tubuhnya telah mengalami transformasi total. Sepertinya dia telah dilahirkan kembali. Dia perlahan mengedarkan energinya ke seluruh tubuhnya. Ini adalah langkah mendasar untuk membiasakan diri dengan kekuatannya, dan dia tidak bisa melewatkannya. Saat pikirannya terfokus pada lautan pikirannya, dia melihat sebuah gerbang besar dengan pusaran yang berputar. Di tengah pusaran adalah tempat yang sangat, sangat kecil. Dia tahu itu adalah inti dari bintang gerbang surgawi. Itu adalah bentuk embryoniknya. Cahaya surgawi melesat keluar darinya. Longchen merasa bahwa ia telah mengumpulkan energi dari Feng Fu, Aliot, Life Star, dan Enlightenment Palace Stars, seolah-olah itu adalah pemimpin dari keempat bintang tersebut. Keempat bintang itu sedang menjalani beberapa transformasi yang tidak diketahui. Pil gerbang surgawi adalah pil obat tingkat 9 yang membutuhkan 173 bahan obat. Bagus, aku tidak melewatkan sebanyak itu. Ya, saya hanya kehilangan 170 dari mereka. Berengsek, Longchen tidak bisa berkata-kata. Sepertinya dia ditipu berulang kali. Pil gerbang surgawi adalah pil obat tingkat 9, dan dia bahkan tidak memiliki banyak bahan obat tingkat ke-9. Banyak bahan obat tingkat 8 dan di bawah yang dia miliki semuanya tidak berguna. Di antara bahan obat tingkat 9, dia telah mencoba merencanakan ke depan dan telah mengumpulkan beberapa yang harus dimiliki. Dia memiliki lebih dari 100. Tapi sekarang hanya tiga yang benar-benar berguna di sini, dan tidak satupun dari mereka adalah bahan utama. Sepertinya aku perlu memikirkan cara untuk mendapatkan bahan obat itu. Saya ingin tahu apakah saya bisa mendapatkan beberapa dari pil vali. Longchen sedikit khawatir. Dalam situasi saat ini, segera setelah dia meninggalkan wilayah api naga langit, dia akan segera terbunuh karena kesalahan membunuh begitu banyak murid jenius yang jatuh di pundaknya. Huo Long, pelan-pelan sedikit. Longchen tiba-tiba merasakan dua sosok bergegas dari atas bersama-sama. Dia menyuruh Huo Long mengikuti mereka. Keduanya tidak melaju terlalu cepat, dan mereka tidak tahu bahwa di lautan lava di bawah mereka, ada naga api yang berenang di sekitar. Kakak magang senior Guo, Oh, kami belum menemukan Earth Flames yang cocok, tapi Master Aliansi ingin kami menyerah dan menemukan Longchen. Tidakkah menurutmu itu sedikit tidak masuk akal? Gerutu salah satu murid itu. Murid yang disebut kakak magang saudara Guo berkata, Apa yang dapat kami lakukan? Kita tidak bisa melawan perintah dari atasan. Bahkan jika kami tidak menemukan apapun kali ini, kami akan memiliki kesempatan lain. Tetapi jika kita menyinggung Master Aliansi, kita mungkin akan diusir dari pil hol surgawi. Tidak ada gunanya menjadi tidak patuh. Petik 2 Longchen terkejut. Jadi mereka berdua benar-benar mencarinya. Dia diam-diam mengirim indera surgawi ke atas dan melihat bahwa mereka adalah murid dari aliansi tombak surgawi, dan mereka adalah ahli inti giok. Apa yang terjadi dengan Longshan? Apa dia jadi gila? Dia benar-benar membunuh lebih dari seratus murid dari aliansi perisai surgawi. Bahkan dan Yanswe dan Kandongze tidak berani melindunginya lebih lama lagi, dan mereka mengirimkan perintah untuk membunuhnya di depan mata. Jika dia akan mati, mengapa dia tidak bisa mati begitu saja tanpa menimbulkan keributan. Kami bahkan tidak punya waktu untuk mencari api bumi karena dia. Petik 2 Lebih dari seratus murid terbunuh. Longchen mencibir ke dalam. Tampaknya dan Yanswe dan Kandongze bahkan lebih kejam dari yang dia sadari. Mereka telah membunuh begitu banyak murid aliansi perisai surgawi. Ini benar-benar akan menjadi cedera yang menakutkan bagi inti dari aliansi perisai surgawi. Tanpa cukup alkemis, aliansi tombak surgawi akan menjadi kekuatan utama pilvali di masa depan. Apakah itu di masa sekarang atau masa depan, gerakan ganas aliansi tombak surgawi ini telah benar-benar membalikkan keadaan. Itu pasti memanfaatkan paling banyak dari bidak catur yang dikenal sebagai Longshan. Semua orang itu dibunuh oleh Longshan, dan sekarang setelah aliansi tombak surgawi menemukan momok ini, mereka akan segera meninggalkan prasangka mereka dan bergandengan tangan dengan aliansi perisai surgawi untuk membunuhnya. Mereka akan tampak benar sambil juga berusaha membunuhnya untuk menutupi kebenaran. Jika tebakannya tidak salah, orang-orang yang telah menyamar sebagai Longshan dan membunuh murid-murid lainnya akan diam-diam dieliminasi oleh dan Yanswe dan Kandongze. Dengan begitu, begitu Longshan mati, tidak akan ada yang bersaksi melawan versi cerita mereka. Saat penyelidikan dilakukan, dan Yanswe akan mengarahkan penyelidikan mereka ke Jiang Zijun yang idiot itu. Sebelum memasuki wilayah api naga langit, Jiang Zijun telah dengan jelas mengungkapkan bagaimana dia ingin membunuh Longshan. Apa yang terjadi adalah Longshan dikejar oleh Jiang Zijun. Dan didorong oleh balas dendam, dia telah memutuskan bahwa karena dia tidak bisa mengalahkan Jiang Zijun, dia telah melancarkan pembantaian tanpa pandang bulu untuk dilampiaskan. Ketika saatnya tiba, semua orang yang telah meninggal akan dikatakan dibunuh olehnya, sementara tanggung jawab akan dipaksakan ke Jiang Zijun. Itu bukanlah rencana yang buruk. Terus mendengar mereka berbicara, dia menyadari bahwa mereka hanya mengeluh, dan dia kehilangan minat. Dia mempercepat Huo Long, karena dia ingin melihat burung Phoenix emas itu lagi. Dia sudah lama tertarik pada Heaven in Chin Rating Flame. Itu adalah keberadaan peringkat ketiga di peringkat api bumi, dan itu hanya ada dalam legenda. Burung Phoenix emas masih muda, dan inilah waktu terbaik untuk menaklukkannya. Setelah matang, apalagi seorang murid Inti Giok, bahkan seorang ahli bintang kehidupan harus enyah saat melihatnya. Sebuah daratan dengan cepat muncul di depan. Itu mengapung di atas lahar. Saat dia berkelana di beberapa pulau kecil, dia dengan cepat menemukan jejak spiritual yang dia tinggalkan. Namun, ketika dia mendekati wilayah ini, dia merasakan aura kuat berbenturan dari depan. Arus bawah yang kuat mengamuk di lahar. Oh, orang-orang melawan Phoenix emas. Long Chen terkejut. Dia meminta Huo Long menemukan tempat tersembunyi, sementara dia diam-diam menjulurkan kepalanya keluar dari lahar. Melihat situasinya, dia senang. Langit akhirnya mengada-ada padanya. Bab 1368 Phoenix emas tenggelam dalam api saat bertarung di langit. Itu melawan empat orang. Keempat orang itu adalah Kuda Jiang, Jiang Zijun, dan Yan Sui, dan Kandong Zhe. Mereka semua telah memanggil manifestasi dao surgawi mereka, dan sembilan bunga gren dao mereka berputar. Bila api beterbangan saat mereka bertarung. Mereka berempat tidak berani menghadapi Phoenix emas secara langsung. Setiap kali mereka bertukar pukulan, bila api mereka akan menyala, dan mereka tidak punya pilihan selain membuangnya dan memadatkan yang baru. Mereka paling takut melawan burung Phoenix emas dalam jarak dekat. Begitu mereka diserang, rune di sekitar mereka akan dibakar. Rune api yang mereka panggil di sekitar mereka adalah rune inti mereka. Jika mereka tersulut, mereka harus meninggalkannya, dan itu akan merusak fondasi mereka. Tetapi jika mereka tidak meninggalkannya, mereka juga akan dibakar. Namun, sebagai peringkat sembilan celestial, kekuatan spiritual mereka sangat kuat. Anak panah api ditembakkan ke arah burung Phoenix emas. Mereka berempat sudah lama merencanakan strategi mereka dan bekerja sama dengan baik. Ketika Golden Phoenix menyerang salah satu dari mereka, tiga lainnya akan melancarkan serangan habis-habisan. Mereka akan mencoba mengikatnya dengan rantai api. Rantai api itu hanya akan bertahan beberapa saat sebelum dibakar, tetapi itu memenangkan ruang bernapas bagi yang diserang, dan mereka akan bisa lolos dari serangan Phoenix emas. Dari mereka berempat, terlihat jelas bahwa kuda jiang adalah kekuatan utamanya. Setiap kali ada orang dalam bahaya, dia akan menggunakan serangan yang kuat untuk menghentikan burung Phoenix emas. Tiga lainnya adalah alkemis, dan meskipun kekuatan spiritual mereka kuat dan mereka memiliki api yang kuat, mereka tetaplah alkemis. Mereka tidak mahir sebagai pembudidaya api dalam pertempuran. Berusahalah lagi, sudah tiga hari, dan kekuatannya mulai turun. Jika kita bertahan sedikit lebih lama, kita akan bisa menyegelnya, teriak kuda jiang dengan penuh semangat. The Heaven Inch In Rating Flame adalah sesuatu yang diinginkan semua pembudidaya api. Tidak ada satupun pembudidaya api yang mampu menahan daya tariknya. Api pembakaran surga ini khususnya baru saja lahir, dan itu adalah waktu terbaik untuk menundukkannya. Mereka pasti tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Jangan lupakan persetujuan kita, setelah disegel, masing-masing kita akan mengekstrak 20% energi apinya, kata Danian Swee Dingin. Untuk mendapatkan api pembakaran surga, kuda jiang tidak punya pilihan selain mencari pembantu. Sendiri, tidak ada cara untuk mengatasinya. Terakhir kali, dia hampir terbunuh olehnya. Jadi, dia mengumpulkan Danian Swee, Kan Dongzee, dan Jiang Zijun. Mereka telah sepakat bahwa begitu mereka mendapatkannya, dia akan mengekstraksi 40% dari kekuatannya, dan 60% sisanya akan dibagi di antara mereka bertiga. Tentu saja, api bumi tidak bisa begitu saja dibagi seperti ini. Setelah Phoenix emas disegel, itu akan menjadi benih api bumi. Ini adalah benih yang lengkap, dan bisa tumbuh lebih kuat di masa depan. Namun, setelah dibelah, itu tidak bisa tumbuh lebih kuat. Dengan kata lain, kekuatannya tidak akan pernah melebihi kekuatan Phoenix saat ini. Sebenarnya, itu membuat kuda jiang sangat sedih, tapi tidak ada jalan lain. Jika dia tidak membaginya dengan mereka, mereka bertiga tidak akan membantu. Pada akhirnya, mendapatkan hanya sebagian dari api pembakaran surga lebih baik daripada tidak sama sekali. Huff, menurutmu apakah saudaraku sama piciknya denganmu? Ejek Jiang Zijun. Jiang Zijun, apakah kamu khawatir kamu tidak menyebabkan cukup banyak masalah? Karena Anda mengejar Long San, Anda membuatnya putus asa dan memulai pembantaian orang tak berdosa secara gila-gilaan. Dia tidak hanya membunuh orang-orangmu, tetapi bahkan orang-orang kami yang pergi membantu mereka juga terbunuh. Jelas dia tahu bahwa dia tidak punya harapan untuk hidup, jadi dia ingin membawa sebanyak mungkin orang bersamanya sebelum kematiannya. Dengan kebodohanmu, apakah kamu punya hak untuk mengejek orang lain? Balas dan Yan Sui dengan kejam. Omong kosong, Long San itu ada di vaksi Anda, dan masalahnya adalah tanggung jawab Anda. Marah Jiang Zijun. Jangan bercanda. Ketika Long San berada di vaksi kami, meskipun dia kurang ajar, dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan sopan dan mudah bergaul. Tapi setelah memasuki wilayah api naga langit, dia menjadi iblis pembunuh. Tidak mungkin Anda bisa menghindari tanggung jawab ini, Ejek dan Yan Sui. Long Chen tersenyum dingin saat dia bersembunyi. Dia benar-benar ahli dalam menyalahkan. Jiang Zijun sudah jatuh ke perangkap dan Yan Sui. Kamu, Jiang Zijun sangat marah, jelas menolak untuk menerima kesalahan ini. Baiklah, berhenti bicara. Kami masih sibuk. Pertama, segel Phoenix itu, lalu kita akan membunuh Long San. Long San sudah gila dan membunuh siapapun yang terlihat. Kita harus membunuhnya, atau kita tidak akan bisa memberikan penjelasan kepada semua orang, selaku da Jiang. Sebenarnya, saat ini, Jiang Zijun hanya tahu bahwa lebih dari 10 muridnya telah meninggal. Dia tidak tahu bahwa jumlah ini hanya sepersepuluh dari korban sebenarnya. Itu sebabnya dia hanya marah dan belum merasa takut. Dan Yan Sui dan Kang Dong Zijun adalah aktor yang terampil dan juga bertindak seperti korban. Bahkan kuda Jiang telah jatuh cinta pada tindakan mereka. Namun, kuda Jiang tidak tertarik pada apapun selain burung Phoenix sekarang. Jika dia mendapatkannya, kekuatannya akan naik ke tingkat yang menakutkan. Mereka bertiga segera berhenti berdebat dan fokus pada burung Phoenix. The Heaven Incin Rating Flame terlalu berharga. Meskipun liar dan tidak cocok untuk memurnikan pil, biji apinya dapat ditukar dengan kekayaan yang tak terbayangkan. Bahkan peringkat 9 Celestial akan dipindahkan. He he, kerja keras. Aku memandangmu baik-baik. Petik 2. Long Chen tertawa di dalam. Dia mengarahkan Huo Long untuk turun, dan dia dengan cepat menemukan sebuah gua besar. Melihat kristal api surgawi yang tak terhitung jumlahnya lagi, Long Chen tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia masuk dan melihat bahwa gua itu sangat panjang. Itu harus lebih dari 100 mil, dan itu membuatnya menjadi sulit. Mengumpulkan kristal satu persatu akan terlalu lambat. Dia ingin menyerap seluruh gua, tapi itu terlalu besar. Ukuran ini benar-benar mustahil baginya untuk diserap. Huo Long, Blazing Dragon Cauldron, itu terserah padamu. Ini adalah jata Anda, jadi Anda memikirkan cara. Petik 2. Long Chen berteriak ke ruang kekacauan utama. Kuali naga api terbang keluar, sementara Huo Long tumbuh secara eksplosif. Itu menggigit kristal api surgawi dari dinding, mengirimnya ke kuali naga api, yang juga telah meluas. Setelah itu dikemas dengan kristal api surgawi, ia kembali ke ruang kekacauan utama dan melemparkan puluhan ribu dari mereka ke tanah sebelum terbang kembali. Huo Long, yang sedang menunggu, terus melemparkan kristal api surgawi ke sana. Siklus ini tidak membutuhkan Long Chen untuk menyianyiakan tenaga. Saat Long Chen maju, itu seperti sekelompok belalang yang terbang melalui ladang biji-bijian. Kristal api surgawi di dinding disapu bersih. Gunung kristal api surgawi dengan cepat muncul di ruang kekacauan utama berkat upaya Huo Long dan kuali naga api. Ketika mereka bekerja bersama, kecepatan mereka bahkan mengejutkan Long Chen. Dia dengan cepat mencapai ujung gua, dan gua itu tiba-tiba terbuka menjadi ruang kosong seperti alun-alun. Melihat apa yang ada di dalamnya, dia melompat kaget. Seluruh ruang ini penuh dengan kristal api surgawi. Masing-masing sebesar manusia dan berbentuk berlian beraneka segi. Cahaya surgawi dan kis spiritual abadi yang samar datang dari mereka. Ketika dia melihat kristal ini, dia merasa seperti telah dipindahkan ke dunia api abadi. Ini adalah kristal surgawi sejati. Mata Long Chen hampir keluar. Kristal ini memiliki kis spiritual abadi di dalamnya dan sama sekali berbeda dari kristal api surgawi biasa. Long Chen berada di tengah-tengah menjangkau untuk mengumpulkan mereka ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah. Kristal-kristal ini tersusun dalam sebuah pola. Sepertinya itu sebuah formasi. Dia dengan cepat melihat beberapa petunjuk. Kristal-kristal ini memenuhi ruang ini, tetapi berbeda dari kristal api surgawi yang hanya melapisi dinding gua di luar. Long Chen melihat dengan hati-hati. Ada 36 ribu kristal surgawi ini, dan mereka diatur dalam jarak yang ditentukan satu sama lain. Meskipun dia tidak tahu formasi apa ini, dia tahu ini tidak alami. Siapa peduli, formasi tidak ada hubungannya dengan saya. Bagaimanapun, hal-hal pilfali adalah milik saya. Petik 2. Long Chen dengan paksa menarik salah satu dari dinding. Itu mengungkapkan lubang di belakang, dan ada rune kuno di dalamnya juga. Rune itu dengan cepat meredup, tapi tidak ada yang terjadi. He he, sepertinya itu formasi yang sudah lama lumpuh. Maka Tuan Long San tidak akan bersikap sopan. Petik 2. Long Chen agak khawatir. Menurut alasannya, dia seharusnya tidak menyentuh kristal ini jika terjadi sesuatu dan dia terbunuh oleh formasi. Namun, dia mempercayai indera seni tubuh hegemon bintang sembilan, dan dia tidak merasakan bahaya apapun. Jika dia tidak meminumnya, itu berarti penyakit si Atreser Enchan World Awai miliknya telah disembuhkan. Melihat tidak ada masalah dengan yang pertama, Long Chen mempercepat langkahnya. Dia menyuruh Huo Long keluar untuk bertindak sebagai pengangkut, dan 36.000 kristal surgawi dengan cepat diangkut ke ruang kekacauan utama. Long Chen memeriksa seluruh gua untuk melihat apakah dia telah mendapatkan segalanya. Melihat tidak ada yang lain, dia akhirnya pergi. Dia tidak tahu bahwa setelah dia pergi, Rune redup di 36.000 takik mulai turun. Kemudian retakan mulai muncul. Long Chen memanggil Huo Long dan perlahan berenang ke permukaan. Begitu dia dekat dengan permukaan, dia mendengar dering ledakan. Rantai terbang di udara. Kuda Jiang, Jiang Zijun, dan Yan Sui, dan Kandong Zhe semuanya memiliki tanda berwarna darah di dahi mereka. Mereka benar-benar berhasil menyegelnya. Haruskah saya membantu mereka? Atau haruskah saya membantu mereka? Bagaimana kalau saya membantu mereka? Ah, saya hanya akan memilih salah satu dari tiga opsi itu secara acak. Senyum jahat muncul di wajah Long Chen. Bab 1369 banding 1369. Phoenix emas diikat erat dengan rantai berwarna darah. Mereka adalah segel darah roh yang dipanggil oleh Kuda Jiang, Jiang Zijun, dan Yan Sui, dan Kandong Zhe. Setelah beberapa hari bekerja, mereka berempat akhirnya menghabiskan Golden Phoenix. Faktor terpenting adalah Earthflame Spirit Beast terlalu bodoh. Meskipun jelas telah melemah, itu tidak melarikan diri dan terus bertarung. Akibatnya, ia membiarkan dirinya ditangkap. Kekuatan spiritual mereka saat ini sedang menghapus sedikit energi terakhir yang dimiliki burung Phoenix emas. Akhirnya, rantainya tiba-tiba mengencang. Segelnya sudah lengkap. Hahaha, sukses! Mereka berempat sangat gembira karena telah menyegel Phoenix emas tanpa kecelakaan. Semuanya, Anda telah bekerja keras. Izinkan saya mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus atas kontribusi luar biasa Anda. Karena kita semua berteman, saya akan menerimanya dengan baik hati. Sesosok tiba-tiba muncul di samping burung Phoenix emas dan menyimpannya. Dia memiliki ekspresi bersyukur dan menangkupkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih kepada mereka berempat. Long, San! Ekspresi mereka semua berubah. Mereka sudah memberi tahu semua bawahan mereka untuk tidak datang ke sini apapun yang terjadi. Itu karena mereka berempat tidak ingin Pilvali untuk belajar tentang masalah Heaven Incinerating Flame. Menurut aturan Pilvali, setiap murid yang memperoleh 10 Earth Flame harus menawarkannya ke Pilvali, dan Pilvali akan memberi mereka hadiah yang sesuai. Api bumi di bawah 10 besar akan menjadi milik para murid, tetapi 10 api bumi teratas terlalu kuat. Bahkan Pilvali pun peduli tentang mereka. Ada pun api pembakaran surga, itu peringkat ketiga. Jika mereka memberikannya ke Pilvali, tidak ada kemungkinan mereka mendapatkan sesuatu yang sebagus itu. Bahkan jika Pilvali memberi mereka harta, tidak mungkin mereka bisa menandingi nilai Heaven Incinerating Flame. Jadi mereka berempat berniat merahasiakan masalah ini. Bagaimanapun, semua orang egois. Itulah mengapa tidak ada yang muncul di wilayah ini meski mereka bertarung begitu lama. Mereka berempat yakin tidak ada yang begitu berani untuk datang ke sini dan merebut api bumi dari mereka. Jadi mereka tidak membuat persiapan apapun. Mengadili kematian, melihat Long Chen menyingkirkan Phoenix Emas, mereka berempat sangat marah. Kuda Jiang adalah yang pertama menyerang. Api meletus darinya saat dia menyerang Long Chen. Dia melepaskan pukulan yang jelas-jelas bermaksud membunuhnya. Aku sudah lama sekali mencari kematian. Tapi bisakah kamu membantuku mengadili kematian? Petik 2. Long Chen tersenyum dingin. Dia tidak melepaskan auranya. Dia baru saja mengirimkan satu pukulan. Api meletus. Lengan kuda Jiang patah di beberapa tempat dan dia terlempar ke belakang. Apa menurutmu kau bisa menekanku seperti saat aku masih di ranah Foundation Forging? Long Chen mencibir. Tatapannya seperti dua bilah tajam menyapu keempatnya. Dia bukan lagi dirinya yang dulu dan dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Tadi, pukulannya tidak lebih dari ujian. Kamu. Anda maju ke ranah inti giok. Petik 2. Keempat ekspresi mereka berubah. Ekspresi dan Yan Sui dan Kan Dong Zhe sangat jelek. Apakah kamu menyesal meninggalkanku begitu saja? Apakah Anda merasa saya tidak akan memiliki banyak nilai sebagai bidak catur? Mungkin jika Anda telah menggunakan saya lebih baik, saya bahkan bisa membantu Anda menyingkirkan Jiang Si Jun. Itukah yang kamu pikirkan? Kata Long Chen acuh tak acuh saat dia melihat dan Yan Sui dan Kan Dong Zhe. Dia secara alami tahu apa yang mereka pikirkan. Omong kosong. Long San, kau sudah kacau balau. Bawahan kami hanya diperintahkan untuk menangkap Anda, bukan membunuh Anda. Letakkan pisau jagal Anda dan datanglah dengan damai. Itu satu-satunya pilihanmu untuk hidup. Selama Anda tidak melawan, masih ada ruang untuk negosiasi. Meskipun Anda membunuh banyak orang, Pil Fali tidak akan membunuh seseorang yang berbakat seperti Anda. Jangan salah paham? Jelaskan Dong Zhe. Hahaha, Long Chen tidak bisa menahan tawa. Bahkan saat ini, dia mampu mengatakan kebohongan yang bahkan tidak seorang anak pun akan percaya. Mereka benar-benar menghina kecerdasannya. Long Chen tidak mau repot-repot mengeksposnya. Hal utama adalah dia tidak ingin menyanyiakan kata-kata. Tidak perlu hal seperti itu sekarang. Serang bersama. Bunuh dia. Jiang Zijun merauh marah. Energi dao surgawi beredar, dan tombak api terkondensasi di tangannya. Dia menembak Long Chen. Meskipun mereka semua telah menghabiskan banyak energi jiwa dan spiritual Yuan untuk menyegel burung Phoenix Emas, kenyataannya sebagian besar usaha datang dari Kuda Jiang. Setelah hari pertama, mereka menemukan ritme mereka dan belajar bekerja sama. Tingkat kelelahan mereka telah turun, sedangkan Phoenix Emas telah melemah. Pada akhirnya, sebagian besar Yuan spiritual mereka telah pulih. Hati-hati, melihat Jiang Zijun maju sendiri, Kuda Jiang menjerit kaget. Dari mereka berempat, dia yang terkuat. Hanya dia yang tahu betapa menakutkannya Long Chen saat ini. Dia segera menembak setelah Long Chen juga. Bang, tombak Jiang Zijun dihancurkan oleh Long Chen. Di depan Long Chen, tombak api itu sama lemahnya dengan mainan anak-anak. Jiang Zijun tidak pernah membayangkan bahwa Long Chen akan tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Dengan tombak apinya patah, dia terbuka untuk menyerang. Tangan Long Chen sudah terangkat di udara. Oh! Tangan Long Chen dengan kejam menamparkan wajah Jiang Zijun. Sebuah penghalang api otomatis tebal muncul di atas wajah Jiang Zijun untuk memblokirnya, tapi itu hancur lebur oleh tamparan Long Chen. Separuh dari wajah Jiang Zijun menyerah, dan dia balas menembak seperti bintang jatuh, menabrak lahar. Pilar lava yang sangat besar mengjulang ke langit dan kemudian turun seperti hujan lahar. Tinju Kuda Jiang tiba di depan Long Chen tepat setelah dia menamparkan Jiang Zijun. Sembilan bunganya berputar di belakangnya. Kali ini, dia menggunakan kekuatan aslinya. Ledakan. Long Chen menghadapi pukulan Kuda Jiang dengan miliknya, dan rune api terbang ke segala arah. Rasanya seperti kembang api meledak. Tinju Long Chen dan Kuda Jiang masih terkunci saat mereka melayang di udara, mata mereka dingin saat aura mereka terus meningkat. Pusaran kecil muncul di mana Tinju mereka bertabrakan. Secara bertahap tumbuh lebih besar dan lebih besar. Jiang Zijun keluar dari lahar, wajahnya pucat dan ngeri. Tadi, tamparan Long Chen hampir membunuhnya. Dia tahu bahwa jika bukan karena baju besi apinya dan bala bantuan Kuda Jiang, dia pasti sudah mati. Jika Long San tidak perlu menyisihkan sedikit energi untuk menangani Kuda Jiang, tamparan itu akan menghancurkan kepalanya. Sekarang melihat Long San bertarung setara melawan Kuda Jiang, dia bahkan lebih ngeri. Dan Yan Sui dan Kandong Zhe juga tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Long San begitu kuat. Setelah maju kerana inti Giok, dia memiliki kekuatan untuk melawan Kuda Jiang. Harus diketahui bahwa Kuda Jiang adalah pembudidaya api yang sangat menakutkan. Ledakan. Tinju Kuda Jiang mulai memancarkan cahaya yang menyala-nyala saat kekuatannya menjadi ganas. Semua ototnya membengkak dan jubahnya meledak, memperlihatkan kulit tembaganya. Kuda Jiang awalnya adalah pria bertubuh besar. Dengan ototnya yang menggembung seperti ini, dia terlihat seperti monster. Dalam hal kekuatan, tidak ada yang bisa menandingi saya di alam yang sama. Kamu mungkin kuat, tapi ada celah yang tidak bisa disilangkan di antara kita. Kata Kuda Jiang dengan dingin. Dengan bertambahnya ukuran, suaranya juga menjadi lebih berat. Awalnya, Jiang Zijun ngeri melihat Long San menjadi tandingan Kuda Jiang. Tapi sekarang melihat Kuda Jiang mengungkapkan kekuatan yang begitu besar, dia malah menjadi bersemangat dan menyemangati dia. Kakakku, jangan bunuh dia terlalu cepat. Jangan lupa, dia membunuh saudaramu. Kita harus membuatnya hidup lebih buruk dari kematian. Petik 2 Ekspresi dan Yanswe dan Kandong Zed sedikit berubah, dan mereka bertukar pandang. Mereka mengangguk. Mereka pasti tidak akan membiarkan Long San hidup. Hanya setelah dia mati mereka bisa menyalahkan Jiang Zijun. Jika tidak, jika kebenaran dipelajari, orang yang akan mati adalah mereka. Mereka telah membuat rencana. Begitu Long San ditundukkan, mereka akan segera membunuhnya untuk menutupi kebenaran. Maaf, saya tidak bisa menerima kata-kata Anda. Dalam hal kekuatan, dalam alam yang sama, satu-satunya yang mungkin bisa melampauiku adalah salah satu saudara laki-lakiku. Selain dia, saya belum pernah bertemu siapapun yang bisa menandingi saya. Keyakinan Anda tidak didasarkan pada apa-apa. Ejek Long Chen Tiba-tiba, suara ledakan datang dari tubuh Long Chen saat 108 ribu bintangnya mulai berputar, membentuk siklus energi tanpa akhir yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Auranya meledak. Ledakan. Riak biru langit muncul di ruang di sekitar tinju Long Chen. Itu adalah hasil dari ruang yang dikompresi oleh kekuatan yang sangat besar. Ini, ini tidak mungkin. Ledakan. Energi Long Chen tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Kuda Jiang tiba-tiba terlempar kembali oleh kekuatan yang sangat besar. Dia hampir batuk darah. Long Chen terus berdiri di udara. Riak terus menyebar dari tubuhnya. Mereka mulai menyebar semakin jauh, mengguncang langit dan lahar. Sungguh menyenangkan menjadi penuh kekuatan. Long Chen mengepalkan tinjunya, merasakan energi yang tak habis-habisnya ini melonjak di dalam dirinya, matanya menyala-nyala. Maaf, aku akan menggunakan kalian semua sebagai batu asah hari ini. Long Chen menembak ke arah mereka berempat. Bab 1370. Langit dan bumi bergemuruh. Ekspresi kuda Jiang, Jiang Zijun, dan Yan Sui, dan Kan Dong Zhe berubah. Mereka belum pernah melihat ada orang yang memicu reaksi menakutkan seperti itu hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisik mereka. Hal yang paling mengejutkan bagi mereka berempat adalah bahwa pukulan tunggal dari Long Chen ini menutupi mereka berempat. Energi tak terlihat mengunci mereka. Long San, kamu terlalu sombong. Kan Dong Zhe meraung. Bila api muncul di tangannya, dan itu berubah menjadi berwarna darah saat dia mengaktifkan darah rohnya. Dan Yan Sui dan Jiang Zijun juga segera mengaktifkan darah roh mereka. Mereka menyerang Long Chen dengan senjata api mereka. Apa kamu tidak tahu, kapan saya, Tuan Long San, pernah tidak sombong? Petik 2. Tinju Long Chen menghancurkan mereka berempat, bertabrakan dengan empat senjata api mereka. Senjata mereka bergetar, tetapi mereka berhasil memblokir serangannya. Namun, setelah memblokirnya, mereka berempat tidak senang. Sebaliknya, mereka sangat terkejut, karena mereka menemui jalan buntu. Dengan kata lain, kekuatannya saat ini setara dengan kekuatan gabungan mereka. Sepertinya jika aku tidak mengeluarkan kekuatan nyata, aku tidak akan bisa melakukan apapun untuk kalian semua. Long Chen menghela nafas. Ekspresi kuda Jiang, Jiang Zijun, dan Yan Sui, dan Kandong Zhe segera menjadi tidak sedap dipandang. Berdasarkan kata-katanya, dia benar-benar berpikir dia bisa membunuh mereka. Itu adalah penghinaan terbesar bagi mereka. Namun, amarah mereka dengan cepat digantikan oleh keterkejutan dan ketakutan. Cincin surgawi lima warna Long Chen tiba-tiba mulai berputar, menyebabkan kekosongan bergetar dengan gelisah. Energi dari dunia diekstraksi secara paksa oleh cincin surgawi, dan kekuatan Long Chen tumbuh secara eksplosif. Senjata api mereka hancur berantakan. Mereka berempat terlempar kembali oleh kekuatannya yang luar biasa. Sosok Long Chen melintas, dan dia tiba di depan Jiang Zijun dalam sekejap, tangannya menjepit tenggorokannya. Jiang Zijun sangat ketakutan. Tiga lainnya semua terpesona dan tidak bisa membantunya. Dia menghadapi Long Chen sendirian sekarang, yang merupakan sesuatu yang tidak berani dia lakukan. Dia segera mengaktifkan semacam senigerakan, yang tampaknya berpindah tempat. Meskipun dia cepat, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Long Chen yang telah membunuh jalan keluar dari medan perang yang tak terhitung jumlahnya. Long Chen tahu apa yang ingin dia lakukan segera setelah dia mencobanya, dan dia segera meraih lengan Jiang Zijun, dengan paksa mrobeknya. Wajah Jiang Zijun berubah kesakitan. Sebagai seorang alkemis yang tidak perlu khawatir tentang pertarungan, dia tidak pernah mengalami luka yang begitu menyakitkan. Dia hampir berteriak. Cepat dan gunakan energi Dao Surgawi untuk menyembuhkan lenganmu. Long Chen ini sangat aneh. Hati-hati, memperingatkan kuda Jiang dengan serius. Dia adalah satu-satunya petarung sejati di antara mereka, dan dia bisa melihat betapa kuatnya Long Chen. Meski begitu, matanya tidak mengandung sedikitpun rasa takut dan malah dipenuhi dengan niat bertempur. Long Chen, kamu benar-benar kuat. Tetapi baru saja maju kerana inti giyok, tampaknya kesombongan Anda tidak mendukungnya. Pada akhirnya, kamu masih tidak akan bisa keluar dari wilayah api naga langit hidup-hidup, kata kuda Jiang. Long Chen perlahan melepas cincin spasial di lengan yang telah dia robek dari Jiang Zijun. Tanpa melihat ke dalamnya, dia tahu akan ada harta yang tak terhitung jumlahnya. Dia pertama kali melemparkannya ke ruang kekacauan utama. Aku sangat meragukan kata-katamu. Dari mana asalnya kepercayaan diri Anda? Tanya Long Chen acu tak acu saat dia mengesampingkan lengannya. Dari saya sendiri. Saya bertarung selama sepuluh tahun berdarah, mendominasi pintu masuk ke dunia iblis, dan saya telah membunuh ahli ras iblis yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak sesederhana kamu, kata kuda Jiang. Dia berjalan di depan tiga lainnya, menghadap Long Chen sendirian. Bertarung selama sepuluh tahun berdarah. Itu membuat saya memikirkan pengalaman saya sendiri. Sejak saya mulai bangkit di Wastelen Timur, belum sepuluh tahun. Ini baru lebih dari delapan tahun. Selama tahun-tahun ini, saya sepertinya ingat pernah bertempur di beberapa pertempuran. Kata-katamu membuatku memikirkan beberapa kenangan. Long Chen tersenyum tipis. Apa, kamu? Kamu bukan Long San, cincin surgawi itu. Kamu Long Chen, teriak Jiang Zijun tiba-tiba. Kuda Jiang, dan Yan Sui, dan Kandong Zhe tiba-tiba mengerti. Tidak heran mereka merasakan cincin surgawi ini begitu mirip. Mereka ingat pernah mendengar tentang teknik ini. Dengan pengingat Jiang Zijun, mereka langsung memikirkan seorang iblis jenius di wilayah Suan Timur. Dia bukan Celestial, tapi dia masih bisa bertarung secara seimbang melawan salah satunya. Pertunjukan Long Chen melawan salah satu dari jalur rusak peringkat sembilan Celestial, Gu Yan, telah menyebar dan mengguncang seluruh dunia. Cincin surgawi telah menjadi teknik tanda tangannya. Namun, sekarang hanya ada lima warna, bukan empat. Sepertinya sudah agak berubah, jadi mereka belum segera mengingatnya. Begitu Long San mengatakan bahwa dia datang dari Wastelen Timur, mereka segera memikirkannya. Long Chen telah menyinggung pilvali dengan mengerikan, terutama vaksi radikal. Hahaha, bagus, sangat bagus, Long Chen. Saya tidak pernah membayangkan Anda akan begitu berani untuk berjalan ke pilvali. Saya mengagumi nyali Anda. Ku Daji yang tertawa. Terima kasih. Sebenarnya, saya juga sangat mengagumi Anda. Long Chen menganggup dan menggenggam tangannya di belakang punggungnya dengan cara yang santai. Sepertinya dia sama sekali tidak peduli dengan empat orang di depannya. Sebenarnya dia tidak benar-benar panik dengan ini. Huo Long sudah melahap api pembakaran surga yang tersegel. Ini berbeda dari api bumi sebelumnya yang telah dimakannya. Itu adalah Earth Flame Spirit Beast yang telah melawan dengan intens. Namun, api pembakaran surga telah disegel dan tidak melawan sama sekali. Itu dengan patuh membiarkan Huo Long melahapnya. Hanya saja perbedaan kekuatan antara Huo Long dan Heaven Inchinerating Flame terlalu besar. Itu hanya bisa melahap energinya sedikit demi sedikit, mengubah energinya menjadi energinya sendiri. Semakin banyak waktu berlalu, semakin besar kekuatan Huo Long. Long Chen tidak keberatan menghabiskan lebih banyak waktu untuk ini. Hahaha, kamu benar-benar kurang ajar. Kalau begitu biarkan aku mengalami seberapa banyak skill yang kamu miliki untuk berdiri di level yang sama dengan peringkat 9 Celestials. Ku Daji yang tertawa. Sebuah rune tiba-tiba muncul di dahinya, dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Rune itu sepertinya mengakar di tubuhnya. Ototnya yang sudah membengkak tumbuh ke tingkat lain, dan tubuhnya mengeras, terlihat seperti batu. Ruang di sekitar kuda Jiang mulai berputar dengan liar, dan Jiang Zijun, dan Yan Sui, dan Kandong Zhe semuanya terpaksa mundur. Hanya dengan berada di dekatnya, mereka merasa seperti akan diratakan. Energi itu seakan ingin menghancurkan tubuh mereka. Haha, apa kamu lihat? Ini adalah tubuh magma yang hanya dapat dilatih oleh pembudidaya api dengan tubuh fisik terkuat. Seni rahasia ini sangat kuat, dan satu-satunya kekurangannya adalah ia memberikan tekanan besar pada tubuh saat digunakan. Ketegangan itu bahkan tidak dapat segera disembuhkan oleh energi dao surgawi, jadi itu mengharuskan saya untuk beristirahat selama 3 bulan setelah saya menggunakannya. Namun, bagi Anda, Long Chen, menggunakan tubuh magma saya sangat berharga. Mudah-mudahan, Anda tidak akan mengecewakan saya, atau saya benar-benar akan membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian. Petik 2 Kuda Jiang tumbuh begitu besar hingga suaranya menjadi serak dan tidak lagi terdengar seperti manusia. Dia sekarang tampak seperti monster yang penuh dengan kekuatan ledakan. Saya mendengar Anda juga unggul dalam kekuasaan. Keluarkan perlengkapan peramu. Dalam keadaan Anda saat ini, Anda bukan tandingan saya. Saya tidak ingin membuang waktu saya, kata Kuda Jiang. Baiklah, kalau begitu aku akan menguji teknik rahasiamu sendiri. Kebetulan saya juga tidak suka membuang-buang waktu. Petik 2 Armor Pertempuran Bintang 5 Long Chen menjerit di dalam, dan 5 bintang muncul di matanya. Meskipun bintang yang sesuai dengan bintang gerbang surgawi redup, bintang itu masih ada. Ketika itu muncul, 5 bintang samar-samar muncul di dalam cincin surgawi. Cincin surgawi mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat, sampai mencapai kecepatan yang bahkan tidak terlihat seperti berputar. Langit dan bumi kehilangan cahayanya. Seolah-olah dunia telah kehilangan beratnya. Bola lava seukuran kepalan tiba-tiba melayang keluar dari lautan lava di bawahnya. Seolah-olah langit dan bumi telah terbalik dan hujan lahar naik. Cincin surgawi tiba-tiba mekar dengan cahaya, dan aura suci menyebar. Di depan cincin surgawi, semua orang merasakan dorongan untuk bersujud. Jiang Zijun, dan Yan Sui, dan Kandong Zhe semuanya menjadi pucat, tidak pernah melihat teknik yang begitu menakutkan. Bahkan kuda Jiang yang berada dalam kondisi terkuatnya pun terkejut. Tiba-tiba, bola lava yang naik meledak di udara. Aura Longchen naik ke puncak dan berhenti naik. Ini adalah kondisi terkuatmu. Sepertinya tidak banyak perubahan. Akan lebih baik jika Anda tidak hanya mencoba melakukan tipuan, atau kematian Anda akan sangat menyedihkan. Petik 2 Kuda Jiang agak curiga, karena aura Longchen mungkin mengejutkan, tetapi fluktuasi tubuh fisiknya sepertinya tidak banyak berubah. Kuda Jiang sedikit membungkuk, dan suara ledakan terdengar saat dia menembak ke arah Longchen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!